Kata-kata ini mengejutkan Yue Xing. Meskipun dia pernah tinggal di dunia kura-kura hitam selama beberapa waktu di daratan barat, dia telah dikurung di tanah iblis. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang dunia kura-kura hitam. Oleh karena itu, dia mengira bahwa Qin Fei Yang lah yang selalu mengurus dunia penyu hitam. Karena dari sudut pandang orang luar, dunia kura-kura hitam sangat lemah. Bagaimana mereka bisa membantu Qin Fei Yang? Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ini, selain Qin Fei Yang sendiri, Sigila, dan Raja Serigala bersayap emas, mereka belum melihat satupun makhluk dari dunia kura-kura hitam keluar untuk bertarung. Namun mereka tidak tahu. Setiap kali Qin Fei Yang membuka domain pembantaian, darah segar yang diserapnya disumbangkan secara sukarela oleh makhluk-makhluk dunia penyu hitam. Meskipun Qin Fei Yang telah memahami misteri utama hukum karma dan misteri utama hukum hidup dan mati, dan mata langitnya telah berevolusi dan tidak dapat dengan mudah membuka domain pembantaian, namun hal itu telah membantu Qin Fei Yang mengalahkan banyak musuh kuat di masa lalu. Berdiri di belakangnya dan diam-diam mendukungnya adalah makhluk dari alam kura-kura hitam. Oleh karena itu, dia diam-diam telah bersumpah berkali-kali bahwa dia tidak akan menganiaya makhluk lucu ini di masa mendatang. Bagaimanapun juga, semakin banyak di fine arts semakin baik. Qin Fei Yang menatap Yue Xing dan tersenyum. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Oke. Yue Xing mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum, kalau begitu pergilah ke dunia penyu hitam. Aku akan meminta Pei Hongyu untuk membawamu ke seseorang bernama Zhao Xi dan meminta dia memberimu semua ramuan ilahi penyu hitam yang dimilikinya. Oke. Wajah Yue Xing dipenuhi dengan antisipasi. Seberapa besar, semua ini, yang ada di sana? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Yue Xing menghilang. Kemudian, dia menatap pemuda itu dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Ah. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang. Jangan bilang kau belum memikirkannya setelah sekian lama. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya belum memikirkannya sama sekali. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Karena ingin mendapat jawaban sekarang, dia benar-benar tidak sabar. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Awalnya, ketika dia melihat pemuda itu menundukkan kepalanya dalam diam, dia mengira bahwa dia pasti sedang memikirkan masalah ini. Namun pada akhirnya, dia sama sekali tidak berpikir ke arah itu. Berapa lama Anda perlu memikirkannya? Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Untungnya, dia tidak sering berinteraksi dengan orang ini. Kalau tidak, sikapnya yang ceroboh akan membuatnya cemas setengah mati. Jangan khawatir. Tunggu sampai aku tidur nyenyak. Setelah pikiranku jernih, aku akan memikirkannya dengan saksama. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia mengambil kendi anggur, bangkit dan berjalan ke atas tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Qin Fei Yang duduk sendirian di meja dengan linglung. Orang macam apa yang kutemui? Ketika dia sadar kembali, wajah Qin Fei Yang berkedut dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Qin Fei Yang sendirian, seorang pemuda berusia dua puluhan di meja sebelahnya memegang gelas anggur. Ia mengumpulkan keberaniannya dan dengan gugup berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Ia tersenyum patuh dan berkata, Tuan Qin, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk minum bersama Anda? Hm. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pemuda itu. Maaf, maaf mengganggu. Menghadapi tatapan Qin Fei Yang, pemuda itu tiba-tiba panik dan berbalik untuk melarikan diri. Tunggu. Qin Fei Yang menghentikan pemuda itu. Tuhan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Pemuda itu buru-buru menjelaskan. Tenanglah dulu. Qin Fei Yang menghentikan pemuda itu dan bertanya dengan serius, apakah aku benar-benar menakutkan? Hah. Mendengar ini, pemuda itu langsung menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Aku agak bingung. Kenapa kamu begitu takut padaku? Saya tidak ingat pernah melakukan sesuatu yang keji di masa lalu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak, tidak. Semua orang punya reputasi baik karena karaktermu. Pokoknya, semua orang tahu kalau kamu orang baik. Pemuda itu buru-buru menjelaskan. Benar-benar. Qin Fei Yang tidak mempercayainya. Tentu saja. Dulu, saat Ye Yuan datang untuk menyakiti orang yang tidak bersalah, bukankah kalian yang maju dan membunuhnya saat itu juga? Dan sekarang, kaulah yang berdiri di garis depan untuk melawan kerajaan ilahi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup damai seperti sekarang. Kalian bukan saja orang baik, tetapi kalian juga orang-orang hebat di alam awan langit, dan idola kami, kaum muda. Pria muda itu membual. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sangat cekatan dan tidak gugup sama sekali. Bahkan terlihat sedikit rasa bangga. Dia bangga bahwa alam awan langit memiliki orang-orang jenius seperti itu. Lalu mengapa kamu begitu takut padaku? Qin Fei Yang penasaran. Ini, bukankah karena perbedaan kekuatannya terlalu besar? Takut secara naluriah. Pria muda itu tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil cangkir teh dan berkata, aku tidak minum. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu segera bereaksi. Ia segera mengambil cangkir anggur dan mengetukkannya dengan cangkir teh Qin Fei Yang. Ia tersenyum senang dan berkata, tidak apa-apa. Kamu minum teh dan aku minum anggur. Ternyata orang ini tidak terlalu sulit untuk diajak bergaul. Tanah para dewa terkubur. Di luar pintu masuk. Pada saat ini, Su Ku Feng, dari para pencinta barang antik tua yang menyendiri hingga para wanita dan anak-anak, berkumpul bersama dan memandang ke arah tanah para dewa yang terkubur. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Tempat ini tidak bisa dimasuki sama sekali. Belum lagi pemulihan di sini. Untungnya, pertempuran belum lama ini terjadi di area inti. Jika terjadi di area dalam atau bahkan area tengah, fluktuasi pertempuran yang mengerikan sudah cukup untuk membunuh mereka dalam hitungan menit. Saya tidak ingin masuk lagi. Para tetua, leluhur, aku mohon, tolong temukan tempat yang aman untuk kami. Kami tidak berani berharap lebih. Selama kami aman, tidak apa-apa. Banyak orang merasa putus asa pada saat ini. Beberapa bahkan berlutut di tanah dan menangis. Melihat orang-orang putus asa di depan mereka, sekelompok barang antik lama itu juga sangat menyakitkan. Mereka juga ingin mencari tempat yang aman, tetapi dapatkah mereka menemukannya? Kaisar bulu pergi mengemis. Sang leluhur darah pergi mengemis. Kelinci kecil itu pergi mengemis. Klan Kirin juga pergi untuk mengemis. Namun tidak ada kekuatan yang bersedia memberi mereka tempat. Alam awan langit begitu luas, tetapi tidak ada tempat bagi suku Feng. Mereka juga putus asa. Tetapi keadaan sudah seperti ini, apa yang dapat mereka lakukan? Pada saat yang sama. Tidak jauh. Di puncak gunung. Firedance berdiri di tepi tebing dan menatap wajah-wajah yang tak berdaya. Ekspresinya sangat rumit. Jika dulu, kalau saja salah satu dari orang-orang ini dapat membelanya, dia tidak akan meninggalkan keluarga Feng dengan sedih. Dia tidak merasa bersalah tentang Phoenix saat ini, dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena hanya mereka sendiri yang harus disalahkan. Tetapi, bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orangnya. Darah lebih kental daripada air. Melihat keluarga Feng jatuh sampai ke titik ini, terutama anak-anak yang tak berdaya itu, dia tidak tahan. Tidak. Aku tidak bisa berbelas kasih lagi. Ketika aku pergi, tak seorang pun memintaku untuk tinggal, dan tak seorang pun membelaku. Sekarang, apakah aku harus bersimpati kepada mereka? Saya seharusnya senang dengan nasib mereka hari ini. Firedance dengan cepat membunuh simpati di hatinya dan berbalik untuk pergi. Tapi pada saat ini, seorang remaja melihatnya dan berseru, itu sister Firedance. Tarian api. Semua orang dari suku Feng memandang ke puncak gunung yang ditunjuk oleh remaja itu. Ketika mereka melihat sosok yang dikenalnya, kelompok itu langsung bersorak kegirangan. Apa? Huo Dahong buru-buru mengejarnya. Wanita tua berambut putih dan pria tua berambut putih itu juga segera mengikuti bersama sekelompok tetua dan barang antik. Tak perlu dikatakan, anggota klan lainnya tentu saja tidak perlu mengatakannya. Mereka menyerbu ke arah Firedance seakan-akan mereka sedang menggenggam sedotan penyelamat. Ekspresi Firedance membeku. Namun pada akhirnya, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. U, R, jangan pergi. Anggap saja kakek memohon padamu. Bisakah kau mendengarkan kakek sebentar? Huo Dahong berteriak kesakitan. Kaka Firedance, jangan pergi, iya. Kami membutuhkanmu. Tolong jangan tinggalkan kami. Petik dua, petik dua. Banyak anak-anak juga mulai berteriak keras. Firedance mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Akhirnya, dia perlahan berhenti dan berbalik untuk melihat sekelompok anggota klan. Tatapan matanya sedikit dingin. 3932. Wuer. Ini semua salah kakek. Baik itu harta karun ilahi lonceng langit atau neraka, kakek seharusnya tidak begitu egois. Kakek sudah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk bertobat. Wuer. Apapun yang terjadi, kita tetap keluarga. Aku kakekmu dan kau cucuku. Darah lebih kental daripada air. Huo Dahong berlari ke arah Huo Wu dan berkata sambil mendengus dan menangis. Dia memasang ekspresi memelas untuk mendapatkan simpati. Ya, Wuer. Kau tahu alasan mengapa kami tidak membela mu saat itu. Pada saat itu, orang-orang Feng menghormati Feng Ho. Bagaimana mungkin kita berani membuatnya marah? Jika kami menolongmu, kami pun akan dihukum. Kita semua tahu bahwa kamu dan ayahmu sangat menderita saat itu, tetapi sekarang Feng Ho sudah meninggal, sudah saatnya bagimu dan ayahmu untuk kembali. Sekelompok barang antik tua berbicara satu demi satu. Bahkan barang antik lama klan Ice Phoenix pun tampak memohon. Hari-hari ini, mereka telah merasakan apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Suku Feng tidak dapat hidup tanpa seseorang yang memimpin mereka. Cepat atau lambat mereka akan mati. Sekarang, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan memimpin Suku Feng adalah Huo Wu. Apakah kamu sudah selesai? Huo Wu bertanya. Semua orang mengangguk. Huo Wu melirik ke arah tumpukan barang antik tua itu dan menggelengkan kepalanya. Kalian berbicara begitu lama karena kalian ingin mengungkapkan satu hal. Suku Feng sedang dalam masalah dan butuh seseorang untuk membantu kalian. Akulah satu-satunya orang yang dapat kalian temukan sekarang dan satu-satunya orang yang dapat membantu kalian. Ya, keluarga Feng membutuhkan bantuanmu sekarang. Kami pernah menyakitimu di masa lalu, tapi kami tetap keluarga. Bukankah wajar jika sebuah keluarga bertengkar? Kata Huo Dahong. Apakah ini hanya pertengkaran? Huo Wu melirik Huo Dahong dan berkata dengan marah, Ketika Feng Hou merampas warisanku, apa yang kamu lakukan? Ketika Feng Hou meminta Bing Chang Tian untuk mengawasiku, apa yang kamu lakukan? Kemudian, ketika aku berselisih dengan Feng Hou, bahkan ayahku berdiri di sampingku dengan tegas. Apa yang kamu lakukan? Serangkaian pertanyaan membuat Huo Dahong terdiam. Biar ku beritahu, kau bukan saja tidak membela cucumu sendiri, kau bahkan membantu Feng Hou dan mencoba membunuhku. Jika ini benar-benar salahku, aku mengakuinya. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini salahku? Kau jelas tahu bahwa orang yang bersalah adalah Feng Hou, tetapi kau terus membantu Feng Hou mengincarku. Apakah kau memperlakukanku sebagai cucumu atau keluargamu saat itu? Fire Dance mencibir ke arah Huo Dahong. Kemudian dia melihat ke arah anggota klan Phoenix Api lainnya. Dan kalian semua. Kalian semua sama sepertiku, anggota klan Phoenix Api. Aku bisa mengerti mengapa klan Ice Phoenix memperlakukanku seperti ini. Lagipula, klan Ice Phoenix dan klan Fire Phoenix kita punya dendam sejak awal. Tapi bagaimana denganmu? Sebagai anggota klan Phoenix Api, bahkan kau memperlakukanku seperti ini. Aku tidak berharap kau akan berdiri bersamaku melawan Feng Hou, tetapi setidaknya kau harus membelaku. Tapi apakah kamu mengatakan itu? Dulu, di aula itu, aku seperti tikus yang menyeberang jalan. Kalian semua mencoba membunuhku. Apakah ini yang disebut kekerabatan yang kalian bicarakan? Darah lebih kental daripada air? Tidakkah kau pikir itu konyol? Fire Dance memarahi tanpa ampun. Kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan. Wanita tua berambut putih, pria tua berambut putih, dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Sebenarnya, pada akhirnya, kalian semua hanya iri. Cemburu bahwa aku, seorang junior, memiliki kedalaman hukum yang paling kuat. Kamu tidak ingin kekuatanku melampaui kekuatanmu. Karena dengan cara ini, aku memiliki suara lebih banyak di kalangan orang Feng daripada kamu. Aku akan memberimu dua kata, egois. Wajah Fire Dance penuh dengan ejekan. Sekelompok barang antik tua tampak malu. Seperti yang diharapkan. Kebangkitan ras manusia bukan tanpa alasan. Karena ras manusia telah menghormati para senior seperti Azure Dragon dan Blood Ancestor. Mereka dapat mewariskan warisan mereka kepada generasi muda tanpa pamrih. Mereka bersedia turun dari panggung dan membiarkan generasi muda tampil. Namun, generasi tua dari orang-orang Feng hanya melihat kepentingan mereka sendiri. Sejujurnya, bahkan jika keluarga Feng binasa, tidak ada seorangpun yang akan merasa kasihan. Fire Dance menggelengkan kepalanya. Wu Er, apakah kata-katamu tidak berlebihan? Suku Feng adalah rumahmu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa mereka akan binasa? Jika dulu, kelompok barang antik tua itu pasti akan marah saat itu juga. Namun, sekarang, mereka semua berusaha membujuknya dengan bijaksana, takut akan membuatnya marah. Apakah itu berlebihan? Saya tidak menganggapnya berlebihan sama sekali. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu. Jika aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya hari ini, jika aku tidak memiliki kekuatan yang kuat, apakah kamu akan datang dan mencariku? Fire Dance memandang sekelompok orang itu dan bertanya. Sekelompok orang itu menundukkan kepala dan tetap diam. Biarkan aku menjawabmu. Kamu tidak akan melakukannya. Sangat sederhana. Selama bertahun-tahun ayahku dan aku meninggalkan suku Feng, tidak seorangpun dari kalian yang datang untuk menyambut kami atau menunjukkan perhatian kepada kami. Jika para naga tidak mengusirmu keluar dari sarang Phoenix dan membuatmu kehilangan tempat tinggal, kau tidak akan pernah memikirkan kami. Ini adalah sikapmu. Jadi, mengapa saya harus membantu anda sekarang? Fire Dance mencibir. Ya, ini semua salah kita. Kami akan berubah. Selama kamu bisa kembali, kami akan mendengarkanmu mulai sekarang. Ur. Semua orang melakukan kesalahan. Tidak bisakah anda memberi kami kesempatan? Saya. Aku akan berlutut dan memohon padamu. Orang tua berambut putih itu mengertakkan giginya dan berlutut di udara sambil mengeluarkan bunyi plop. Ur. Aku juga akan berlutut dan memohon padamu. Kembali. Wanita tua berambut putih itu juga berlutut. Ketika orang-orang di belakang melihat ini, mereka juga berlutut di udara. Orang-orang klan Ice Phoenix saling berpandangan dan akhirnya berlutut perlahan sambil menunjukkan wajah memohon. Huo Da Hong menatap orang-orang di belakangnya dan berteriak. Ur. Orang-orang kami sudah berlutut di hadapanmu. Tidak bisakah kau memaafkan mereka? Jika ini tidak cukup, kakek juga akan berlutut dan memohon padamu. Bagaimana dengan itu? Setelah mengatakan itu, Huo Da Hong juga berlutut di udara. Fire Dance melambaikan tangannya dan kekuatan hukum muncul, menghalangi lutut Huo Da Hong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau kakekku. Aku tidak tahan berlutut seperti ini. Mustahil bagiku untuk memaafkanmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka kembali putus asa. Namun, kamu bisa pergi ke area inti untuk mencari ayahku. Jika dia memaafkanmu, maka aku bisa membantumu menemukan tempat untuk berkultivasi di alam awan langit. Sedangkan untuk Phoenix Ness, sekarang tempat itu adalah wilayah paranaga. Kau tidak akan pernah bisa kembali. Setelah mengatakan itu, Fire Dance berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Huo Da Hong menatap punggung Fire Dance dengan wajah penuh penyesalan. Ia menoleh ke wanita tua berambut putih itu dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Orang lain akan tinggal di sini dan menunggu. Kita semua barang antik tua akan pergi ke area inti dan meminta maaf kepada Huo Wenchang. Wanita tua berambut putih itu berdiri dan berkata, Saya tidak punya harapan yang berlebihan sekarang. Yang saya punya cukup tempat untuk bercocok tanam. Lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan berdiri. Ia melihat barang antik tua lainnya dan berkata, Ayo kita pergi ke area inti. Kuharap kita tidak bertemu orang-orang dari Kerajaan Ilahi. Langsung. Rombongan barang antik tua segera berhamburan menuju area inti. 3933. Menara Tianyu. Pada saat ini, Kinfei yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang-orang ini tentu saja adalah tamu Menara Tianyu. Melihat Kinfei yang begitu ramah, semua orang melepaskan beban di hati mereka dan berlari untuk bersulang untuknya. Termasuk tamu di kamar pribadi di lantai atas. Tentu saja. Kinfei yang tidak menyentuh setetes pun anggur dan menggantinya dengan teh. Dia selalu menghindari minum anggur sebisa mungkin. Dia benar-benar tidak suka meminumnya. Adapun mengapa Kinfei yang tidak keberatan berdentingkan gelas dengan semua orang, sebenarnya itu untuk menunjukkan sisi ramahnya dan memberi tahu semua orang bahwa dia tidak menakutkan sama sekali. Jika mereka melihatnya di kemudian hari, mereka tidak boleh memandangnya seolah-olah dia hantu. Cukup. Jika kamu terus minum seperti ini, aku mungkin akan merasa mual saat melihat teh di masa mendatang. Sesaat kemudian, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menolak orang-orang yang terus datang untuk bersulang padanya. Bagus sekali, nanti kita ganti dengan minum anggur. Kita akan mentraktir. Begitu kata-kata itu keluar, langsung menimbulkan gelak tawa. Kinfei yang tertawa tanpa sadar dan melambaikan tangannya, berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak suka minum anggur. Selagi dia berbicara, Yue Xing muncul di sampingnya sambil berpikir. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Melihat kerumunan di sekelilingnya, Yue Xing tampak sangat tercengang. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak ada urusan, jadi aku mengobrol dengan mereka. Bagaimana, apakah Anda puas dengan minuman nikmat yang Anda dapatkan? Sangat puas. Wajah Yue Xing langsung berseri-seri karena senyum. Ramuan yang nikmat. Orang-orang di sekitar tercengang dan bertanya dengan heran, Ramuan ajaib apa? Yue Xing tersenyum dan berkata, Jika kau ingin tahu, cepatlah kembali ke tempat dudukmu. Mendengar ini, semua orang segera berlari kembali ke meja masing-masing dan menatap Yue Xing dengan penuh harap. Yue Xing melirik ke sekeliling ruangan. Dengan lambayan tangannya, sebotol minuman keras Black Tortoise Divine Brew muncul. Meskipun sudah lama disegel, tidak ada setitik debu pun di toples anggur itu. Semua orang langsung menatap toples anggur itu. Yue Xing tidak menjelaskan. Dia perlahan membuka segel dan membuka tutup toples. Bayangan seekor naga segera keluar, dan seberkas aroma anggur yang memabukkan langsung memenuhi seluruh menara Tianyu. Anggur berubah menjadi naga, ini minuman yang sangat nikmat. Dalam sekejap, menara Tianyu gempar. Mereka yang masuk ke menara Tianyu pada dasarnya adalah orang-orang yang menyukai anggur. Lagipula, hanya ada sedikit orang seperti Qin Fei Yang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka ketika mencium aroma anggur itu. Lebih-lebih lagi. Bagi orang-orang ini, anggur suci merupakan sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Itu hanya bisa dibayangkan, tetapi tidak bisa disentuh. Tapi sekarang, di hadapan mereka ada sebotol anggur suci yang asli. Bisa dibayangkan betapa menggodanya anggur itu bagi mereka. Anggur ini disebut Black Tortoise Divine Brow. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan levelnya. Semua orang sudah tahu. Mulai hari ini, pavilion kenikmatan surgawi kota Lautan Awan akan menjual 10 toples setiap bulan, dan penawar tertinggi akan menang. Yue Xing tersenyum. 10 toples per bulan. Berapa banyak yang kamu punya? Semua orang terkejut. Kalau anggurnya yang lain, dia pasti akan bilang kalau itu terlalu sedikit. Mereka hanya menjual 10 toples setiap bulan, dan itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Namun anggur ilahi berbeda. Menjual 10 toples anggur suci setiap bulan merupakan bentuk kemurahan hati yang luar biasa. Jangan khawatir. Jumlah ramuan ilahi penyu hitam yang kumiliki sekarang cukup untuk kau minum selama beberapa ribu tahun. Yue Xing tersenyum. Beberapa ribu tahun. Semua orang terperangah. Qin Fei yang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dunia kura-kura hitam sudah memiliki begitu banyak persediaan. 12 bulan dalam setahun. Itu 120 toples. 10 tahun, 1.200 toples. 100 tahun, 12.000 toples. 1.000 tahun, 120.000 Gucci. Beberapa ribu tahun berarti beberapa ratus ribu toples. Namun kemudian dia memikirkannya. 5.000 tahun telah berlalu dalam sehari di dunia kura-kura hitam. Begitu banyak tahun telah berlalu, jadi tidak mengherankan jika Zhao Xi dan yang lainnya telah mengumpulkan begitu banyak. Lebih-lebih lagi. Semenjak ramuan ilahi yang tak tertandingi muncul, serigala bermata putih dan yang lain telah meminumnya paling banyak, dan mereka praktis memberikannya kepada kelinci dan yang lain juga. Ramuan ajaib Black Tortoise telah mencapai titik di mana tidak ada seorang pun yang berminat padanya. Nona Yue Xing, apakah semua pavilion kenikmatan surgawi di dunia sky cloud dibatasi hingga 10 toples sebulan? Ataukah mereka hanya terbatas pada pavilion kenikmatan surgawi di kota Lautan Awan? Seseorang bertanya. Tentu saja mereka hanya terbatas pada pavilion kenikmatan surgawi di kota Lautan Awan. Yue Xing merasa tidak berdaya. Semua pavilion Heavenly Delight di sky cloud world. Beraninya kau mengatakan hal itu? Tahukah Anda berapa cabang Heavenly Delight pavilion sekarang? Benua timur saja memiliki lebih dari seribu cabang. Setidaknya ada empat ribu cabang di semua empat benua. Kalau semuanya menjual Black Tortoise di Finebrow, di mana mereka bisa menemukan sebanyak itu? Saya masih berpikir, perjalanan masih panjang yang harus ditempuh. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, itu tidak seberapa. Jangan khawatir soal itu sekarang. Cepat dan sebutkan harganya. Aku mau dua toples. Seseorang berteriak dengan heroic. Jika kamu mau dua toples, lalu apa lagi yang bisa kita minum? Jika kamu mau, aku akan membeli sepuluh toples itu dan membuatnya sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan bisa minum sesuap pun. Langsung. Seseorang berbicara dengan marah. Tampaknya mereka sedang bersaing dalam hal kekayaan. Jangan tidak sabar. Jangan tidak sabar. Hanya satu toples yang dapat dibeli per orang. Maksudku, selama kamu sudah berhasil membeli satu kendi, maka pavilion kenikmatan surgawiku tidak akan menjualnya kepadamu, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Mengenai harga. Soulstones dan Divine Crystals juga bagus. Tentu akan lebih baik jika aku memiliki Divine Teknik. Yue Xing terkekeh. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia langsung menatap Yue Xing. Dia akan membantunya mengumpulkan teknik ilahi begitu saja. Gadis ini cukup memperhatikan apa yang dimintanya. Bahkan teknik ilahi pun baik-baik saja. Semua orang mengungkapkan keterkejutannya. Iya. Tidak masalah apa tingkat teknik ilahi itu. Yue Xing tersenyum sedikit. Baiklah, aku akan menawar sekarang. Sepuluh teknik ilahi tingkat rendah. Teknik ilahi tingkat rendah, keberani menawar. Saya akan menawar sepuluh teknik ilahi tingkat menengah. Dalam hal kekayaan, aku tidak akan kalah darimu. Lima belas teknik ilahi tingkat tinggi. Meskipun aku tidak memilikinya sekarang, aku bisa meminta seseorang untuk segera mengirimkannya. Petik 2.2 Ekspresi Qin Fei Yang sangat tercengang saat dia melihat semua orang berebut menjadi yang pertama menawar. Lelangnya baru saja dimulai. Dan harganya pun tidak murah. Tentu saja. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak berharga di matamu, tapi belum tentu tidak berharga di mata orang lain. Misalnya, pil pemecah kemacetan mayat hidup. Siapa yang mengira bahwa pil penghancur penghalang mayat hidup dapat ditukar dengan begitu banyak miniatur hukum untuk Qin Fei Yang di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Qin Fei Yang menghabiskan sisa teh di cangkirnya, lalu berdiri dan berjalan ke Yue Xing. Dia berkata dengan suara pelan, Dan, kalau begitu, aku akan meninggalkanmu untuk bekerja. Aku akan kembali ke tanah pemakaman dewa terlebih dahulu. Kau pergi sekarang. Yue Xing terkejut. Mereka bahkan belum mengobrol dengan baik. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu sibuk. Saya akan datang lagi lain kali saat saya ada waktu luang. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Oke. Aku akan mengantarmu pergi. Yue Xing menganggup tak berdaya. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Qin Fei Yang tersenyum dan memanggil Li Feng. Li Feng dan Yue Xing adalah orang asing. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ini adik laki-lakiku, Li Feng. Kalau ada apa-apa nanti, aku mungkin akan memintanya untuk mencarimu. Li Feng, ini Yue Xing, pemilik restoran Tianyu. Qin Fei Yang memberikan pengantar yang sederhana. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Keduanya menangkupkan tangan dan tersenyum satu sama lain. Memang. Pertarungan Li Feng dengan kesombongan surgawi kerajaan ilahi telah lama terkenal di alam awan langit. Sebagai pemilik restoran Tianyu, bagaimana mungkin Yue Xing tidak mengetahuinya. Demikian pula. Restoran Tianyu sudah lama terkenal. Pada tahun-tahun awalnya di alam awan langit, Li Feng juga pernah mendengar nama Yue Xing dan Yi Miao. Hanya saja dia belum pernah bertemu mereka secara langsung sebelumnya. Dengan munculnya Li Feng, restoran Tianyu juga menjadi sunyi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Li Feng. Kekuatan orang ini sudah jelas bagi semua orang. Tapi sekarang. Di depan Qin Fei Yang, orang ini seperti anak kecil. Seberapa kuatkah kekuatan Qin Fei Yang saat ini? Li Feng mengabaikan yang lain dan menatap Qin Fei Yang. Qin Da Ge, apakah kita akan langsung ke area inti, atau? Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Li Feng melambaikan tangannya, dan lorong ruang waktu segera muncul. Kalian lanjutkan saja. Qin Fei Yang tersenyum pada semua orang dan berbalik untuk melangkah ke lorong ruang waktu. Selamat tinggal. Li Feng sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Yue Qing dan segera mengikutinya. Tanah para dewa yang terkubur. Area inti. Pei Dasen berdiri di tempat yang sama, menatap gerbang kerajaan ilahi. Dia benar-benar tidak meninggalkannya. Tuan Muda. Saudara Li Feng. Dengan kembalinya Qin Fei Yang dan Li Feng, Pei Dasen menarik kembali pandangannya, membungkuk hormat kepada Qin Fei Yang, dan mengangguk kepada Li Feng sambil tersenyum. Kamu telah bekerja keras. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu tugasku. Pei Dasen melambaikan tangannya. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan bertanya, apakah tarian api belum kembali? Tidak. Pei Dasen menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar melarikan diri karena marah? Qin Fei Yang tercengang. Kabur karena marah. Apa maksudmu? Li Feng memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Qin Fei Yang melotot padanya dengan ekspresi canggung. Sudut mulut Li Feng berkedut. Apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai seorang anak? Ngomong-ngomong, saat melihat Yue Xing melelang ramuan ajaib penyu hitam, aku tiba-tiba punya ide. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Ide apa? Li Feng penasaran. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Pei Dasen dan berkata, Aku harus merepotkanmu untuk terus menjaga di sini. Aku akan pergi mencari leluhur tua dan yang lainnya. Oke. Pei Dasen mengangguk. Kalau dulu, mungkin dia akan mengeluh dalam hati. Tapi sekarang, dia akan mendengarkan Qin Fei Yang tanpa syarat. Karena semenjak dia mengikuti Qin Fei Yang, dia tidak hanya membuka pintu potensi, kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia juga memperoleh hak pengelolaan seluruh dunia kura-kura hitam. Sekarang, dia adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang di dunia kura-kura hitam. Dan kali ini, Qin Fei Yang tidak melupakannya setelah kembali dari perbendaharaan ilahi lonceng langit. Dia telah menyatu dengan hukum yang dia butuhkan. Versi mini dari enam hukum agung, ini merupakan keberuntungan yang hanya dapat diimpikan oleh orang lain. Titik. Namun. Tepat saat Qin Fei Yang dan Li Feng hendak pergi, sesosok tubuh turun dari langit. Ketiganya Mendonga. Siapa lagi kalau bukan Fire Dance? Ku pikir kau tak akan kembali. Qin Fei Yang terkekeh. Kamu berharap aku tidak kembali. Fire Dance mendengus dingin. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu bertanya, bagaimana keadaan orang-orang Feng sekarang? Bagaimana kau tahu aku pergi mencari keluarga Feng? Fire Dance tercengang. Gunakan otakmu dan kamu akan tahu. Qin Fei Yang menunjuk kepalanya dan tertawa. Kamu pintar. Fire Dance cemberut, mendarat di depan mereka bertiga, dan mendesah apa lagi yang bisa mereka lakukan. Melihat ke arahku, mereka semua berlutut di tanah dan memohon. Lalu apa keputusanmu? Qin Fei Yang bertanya. Saya menyuruh mereka datang ke daerah inti dan berbicara dengan ayah saya. Pokoknya, aku tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah tidak nyaman untuk berkultivasi dengan tenang dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda? Fire Dance menggelengkan kepalanya. 3934. Li Feng menghela nafas. Kakak Ipar, jika kamu berpikir seperti ini sebelumnya, kamu tidak akan menderita seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Ini semua gara-gara kakak Iparmu. Fire Dance tersipu. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Li Feng terkekeh. Fire Dance menganggup tak berdaya. Ya, kalau saja aku berpikir seperti ini sebelumnya, aku tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Semuanya sudah berlalu. Jangan khawatir. Qin Fei Yang menghiburnya. Li Feng memutar matanya dan tersenyum. Kakak Ipar, aku punya ide yang bisa membantumu melampiaskan amarahmu. Ide apa? Tarian api mencurigakan. Apakah mereka tidak datang ke daerah Hinti? Kalau begitu, mari kita minta seseorang untuk mencegat mereka di tengah jalan dan memberi mereka pelajaran. Li Feng menyeringai. Hah. Qin Fei Yang, Fire Dance, dan Pei Dasen tercengang. Bagaimana mereka bisa punya ide jahat seperti itu? Fire Dance kembali sadar dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Apa kau melihatnya? Kau telah menyesatkan mereka. Itu bukan urusanku. Jika Anda ingin berbicara tentang pengaruh buruk, itu adalah serigala bermata putih. Pergi dan tanyakan pada orang-orang. Di antara kita, siapa yang lebih jahat daripada serigala bermata putih? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Bagaimana mungkin masalah ini disalahkan padanya? Sebenarnya, saya mengusulkan ini untuk memberi mereka pelajaran yang mendalam. Di sisi lain, ini juga untuk menguji ketulusan mereka. Jika mereka benar-benar menyesal dan ingin kau kembali ke klan Feng, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke daerah inti untuk menemuimu. Sebaliknya. Jika mereka menyerah di tengah jalan setelah menghadapi sedikit bahaya, itu artinya mereka tidak tulus dalam mengundang Anda kembali. Orang-orang seperti itu tidak layak menerima bantuan kita. Li Feng menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan rincin, Qin Fei Yang tersenyum. Tidak buruk, kita bisa mencobanya. Fire Dance melirik mereka berdua lalu menatap Bei Dasen. Bagaimana menurutmu? Hak apa yang saya miliki untuk mengatakannya? Bei Dasen tersenyum malu. Sudah ku bilang bicara, bicara saja. Fire Dance tidak senang. Baiklah. Ide saudara Li Feng memang tidak buruk. Karena dengan cara ini, kita menyerahkan nasib rakyat Feng ke tangan mereka sendiri. Terserah mereka untuk memutuskan. Kata Bei Dasen. Fire Dance merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Qin Fei Yang menoleh ke Li Feng dan bertanya, Menurutmu siapa yang harus kita kirim untuk menguji mereka? Tentu saja tidak, aku tidak punya waktu untuk itu. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Setelah merenung sejenak, dia berkata sambil tersenyum licik, Mengapa kita tidak membiarkan racun tua itu pergi? Orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi metodenya menyiksa orang juga luar biasa. Membiarkan dia pergi. Aku takut orang-orang tua dari keluarga Feng akan menjadi gila karenanya, meskipun mereka tidak mati. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Metode si racun tua tidak bisa dianggap enteng. Bukankah ini ujian yang lebih baik bagi mereka? Li Feng menyeringai. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang memandang tari api. Menurutku, itu baik-baik saja. Fire dance mengangguk. Oke. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan racun tua segera muncul di depannya. Apa yang sedang terjadi? Racun tua sedang berkultivasi dalam pengasingan. Ketika dia tiba-tiba muncul di tempat yang aneh, dia tercengang. Si racun tua, bantulah aku. Li Feng melangkah maju dan ingin meletakkan tangannya di bahu si racun tua. Namun, ketika dia mengira orang ini penuh racun, dia segera menarik lengannya dengan kesal. Jangan khawatir, aku tidak diracuni sekarang. Si racun tua memutar matanya ke arahnya. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan bertanya dengan curiga, bantuan apa? Itu adalah hal yang sangat sederhana. Itu spesialisasimu. Li Feng memberikan penjelasan sederhana tentang situasi tersebut. Itu benar-benar spesialisasiku. Jangan khawatir. Saya jamin mereka akan dilayani dengan nyaman. Si racun tua tersenyum kejam. Jangan benar-benar membunuh mereka. Li Feng buru-buru mengingatkannya. Aku tahu. Si racun tua mengangguk. Ia melirik Putri Huo Feng dan bertanya, Gadis kecil, apakah kau ingin pergi dan melihatnya? Ini. Fire dan seragu sejenak, lalu mengangguk dan mendesah. Ayo kita pergi dan melihat. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apakah mereka benar-benar bertobat. Kalau begitu tunjukkan jalannya. Si racun tua tersenyum. Setelah keduanya pergi, Qin Fei Yang dan Li Feng segera pergi ke Pulau Awan Langit. Pulau Awan Langit. Laut biru tua dan angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat orang merasa rileks dan bahagia. Namun, pada saat ini, tidak ada jejak kelinci kecil, leluhur darah, atau kaisar bulu di pavilion. Puncak gunung itu kosong. Qin Fei Yang membawa Li Feng ke pavilion dan melihat sekelilingnya dengan curiga. Di mana mereka? Li Feng melepaskan indera ketuhanannya dan mencari sejenak. Ia menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin ada di gua kelinci kecil itu. Qin Fei Yang bergumam. Dia berjalan ke tebing dan melihat ke bawah ke gunung di bawahnya. Menurut kelinci kecil itu, tempat kultivasi ini sebenarnya adalah benda suci spasial. Tapi apa yang ada di dalamnya? Mengapa kelinci kecil itu tidak pernah membiarkannya masuk? Ayo turun dan lihat. Dengan kilatan cahaya di matanya, Qin Fei Yang menahan auranya dan melompat turun. Melihat ini, Li Feng juga dengan cepat menahan auranya. Segera. Qin Fei Yang mendarat di depan sebuah gua gelap. Ini adalah pintu masuk ke tempat kultivasi. Ayo kita masuk diam-diam dan melihat-lihat. Jangan berisik. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Serigala bermata putih seharusnya sudah ada di dalam sekarang. Dalam. Li Feng mengangguk. Menatap ke dalam gua, matanya penuh rasa ingin tahu. Apa yang sedang kalian lakukan? Namun saat mereka berdua hendak melangkah masuk ke dalam gua, terdengar suara dari dalam. Tubuh mereka menjadi kaku. Momen berikutnya. Sosok seseorang keluar dari dalam. Itu kelinci kecil. Kakak, kau di sini. Qin Fei Yang tersenyum. Lalu menurutmu di mana paman kelinci seharusnya berada sekarang? Kelinci kecil itu menatapnya dengan menggoda. Kupikir kau pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Qin Fei Yang tertawa datar. Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya. Dengan lambayan kakinya, kekuatan hukum muncul dan menyegel gua itu. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan tak berdaya. Mengapa seperti berjaga-jaga terhadap pencuri? Di mana Tuan dan Tuan Kaisar bulu? Li Feng curiga. Mereka ada di Pulau Sea Lion. Kelinci kecil itu menjawab dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum misterius, dan ini masalah besar. Ini menyangkut masa depan alam awan langit. Benarkah begitu? Kelinci kecil itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita pergi ke puncak gunung untuk berbicara. Keduanya mengikuti di belakang kelinci kecil itu dan bergegas ke puncak gunung. Segera mereka kembali ke pavilion. Li Feng, pergilah ke Tanah Suci Kilin dan Sarang Naga. Panggil Ki Saoyun dan Long Chen ke sini. Masalah ini juga terkait dengan mereka. Kakak senior gila kebetulan juga ada di Sarang Naga. Panggil dia ke sini juga. Qin Fei Yang menoleh menatap Li Feng dan tersenyum. Oke. Li Feng menganggup dan pergi melalui terowongan ruang waktu. Qin Fei Yang kemudian melihat ke arah kelinci kecil itu dan berkata, Kakak, panggil leluhur tua dan yang lainnya ke sini juga. Sepertinya sesuatu yang besar benar-benar terjadi, gumam kelinci kecil itu. Dia melihat ke arah Pulau Singa Laut dan berkata, Raja Iblis Tua, Yu Er Kecil, Qin Fei Yang punya sesuatu untuk didiskusikan. Kemarilah. Suaranya seakan mampu melintasi ruang dan waktu dan bergema di atas Pulau Silayan. Yu, Er Kecil. Qin Fei Yang menjadi bingung. Kelinci kecil itu mengeluarkan kendiramuan ilahi yang tak tertandingi dan berkata sambil minum, Kau masih belum tahu nama leluhurmu, kan? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Namanya Qin Yu. Kata kelinci kecil itu. Qin Yu. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, Di mana Kaisar? Astaga. Kelinci kecil itu hendak berbicara ketika leluhur darah dan Kaisar bulu tiba. Mengapa kamu mencari kami? Keduanya berjalan memasuki pavilion dengan senyum di wajah mereka. Mari kita tunggu Ki Saoyun dan Long Chen tiba terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum. Dia mengeluarkan seperangkat teh dan teh Dewan Naga Kuno, lalu mulai menyeduh teh. Kau memanggil mereka. Keduanya terdiam dan menatap kelinci kecil itu dengan curiga. Dia mengatakan sesuatu tentang masa depan alam awan langit. Saya pun tidak tahu. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Li Feng, Ki Saoyun, Long Chen, dan Mat Man berjalan keluar dari terowongan satu demi satu. Ketiganya juga ada di sini. Ketika Long Chen dan Ki Saoyun melihat ketiganya, mereka sedikit terkejut. Mereka kemudian memasuki pavilion dan membungkuk. Salam, para senior. Kaisar bulu mengangguk sambil tersenyum. Mereka memang anak muda yang santun dan berbudaya. Hal ini khususnya berlaku untuk Long Chen. Dengan statusnya, dia tidak perlu tunduk pada mereka bertiga. Sebaliknya mereka bertiga harus menundukkan kepala kepadanya. Akan tetapi, dia tidak sesombong itu. Silakan duduk. Qin Fei Yang tersenyum. Kelompok itu duduk mengelilingi meja saat Qin Fei Yang menuangkan teh untuk mereka. Tentu saja. Orang gila itu tentu saja diabaikan. Dia seperti serigala bermata putih. Akan sia-sia jika membiarkannya minum sesuatu yang sebaik teh dewa naga kuno. Saudara Qin, berapa banyak teh dewa naga kuno yang tersisa yang kamu miliki? Datanglah menemuiku setelah selesai. Jangan malu-malu. Ki Saoyun tersenyum. Karena kamu begitu murah hati, mengapa kamu tidak memberinya salah satu pohon dewa naga kuno? Si gila tersenyum. Hah. Ki Saoyun tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertawa. Namun, ketika mereka melihat Ki Saoyun, mereka menemukan bahwa Ki Saoyun saat ini agak berbeda dari sebelumnya. Tampaknya ada rasa bahaya di sekelilingnya. Namun, hal itu tidak jelas. Itu samar-samar. Mengapa Anda memanggil kami ke sini terburu-buru? Orang gila bertanya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Aku hanya tiba-tiba punya ide, jadi aku ingin membaginya denganmu. Bagaimana menurutmu? Saya siap mendengarkan. Ki Saoyun tersenyum tipis. Qin Fei Yang tersenyum. Bukankah aku memperoleh lebih dari 200 ribu hukum di perbendaharaan ilahi Lon Cheng Langit? Begitu banyak. Long Chen dan Ki Saoyun tercengang. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Tidak seburuk itu. Bahkan aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Lagipula, orang-orang di sekitarku juga telah memperoleh hukum yang mereka butuhkan. Kita tidak bisa meninggalkan ratusan ribu hukum yang tersisa di sana, kan? Jadi, saya ingin mengatakan bahwa kita harus meninggalkan beberapa di antaranya di dunia kura-kura hitam untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sana. Kita juga harus mengeluarkan beberapa dari mereka demi kepentingan masyarakat di dunia sky cloud. Kata Qin Fei Yang. Apa? Anda ingin memberikan hukum yang sudah susah payah kita dapatkan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya? Bukan hanya aku tidak akan keberatan memberikannya kepada orang-orang di dunia kura-kura hitam, aku bahkan akan mendukungnya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kita dan telah banyak membantu kita. Tetapi aku tidak akan menyetujuinya sekalipun kau memukulku sampai mati. Orang gila mengangkat alisnya dan langsung memberikan suara menentangnya. 3935. Pada saat yang sama. Mereka bertiga, Ki Saoyun dan Long Chen juga terkejut. Seseorang harus tahu. Ini adalah miniatur hukumnya. Itu bukan teknik kultivasi, tetapi teknik ilahi. Setiap miniatur hukum merupakan kesempatan besar di alam awan langit. Sejujurnya. Kaisar bulu dan darah leluhur memang memikirkan hal ini. Karena mereka tidak dapat menggunakan begitu banyak, mereka mungkin juga membaginya dengan semua orang. Sebagai pemimpin umat manusia, pertimbangan pertama mereka adalah memaksimalkan manfaat. Alasan mereka tidak membicarakannya adalah karena mereka khawatir Qin Fei yang tidak akan setuju. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei yang akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Bagaimana dengan kalian? Qin Fei yang memandang Kaisar Feder dan yang lainnya. Menurut saya, Kaisar bulu melirik si gila dan terbatuk datar. Itu juga tidak apa-apa. Bodoh. Orang gila itu mendengus. Kaisar bulu tersenyum canggung. Ki Saoyun dan Long Chen saling memandang sebelum menatap Qin Fei yang dan tersenyum. Tentu saja kami tidak bisa meminta lebih. Orang gila itu berkata dengan marah, tentu saja kamu tidak bisa meminta lebih. Lagi pula, kamu tidak bekerja keras untuk mendapatkannya. Apa maksudmu? Saya punya beberapa keraguan. Kata Long Chen. Jangan menahan diri. Katakan sekarang. Kata orang gila. Oke. Saat itu, kita juga berkontribusi di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Oke. Bagaimanapun juga, Ki Saoyun dan aku bekerja sama denganmu. Dan pada akhirnya, kami bahkan membalikan keadaan pada Raja Iblis Hausdarah dan kedua rekannya dan mengirim mereka ke suatu. Ki Saoyun, kemana mereka dikirim? Long Chen menatap Ki Saoyun dan bertanya dengan ragu. Saya kira demikian. Ki Saoyun merenung sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Negeri neter. Ya, ya, ya. Ya, tanah neter. Long Chen mengangguk. Ia menatap Matman dan berkata, Lagi pula, akulah yang membantumu memeras hukum pembantaian saat itu. Bukankah itu sebuah kontribusi? Jika kau setuju, aku akan melunasi hutangku padamu hari ini. Anda baru saja bekerja sama dengan kami untuk mengadakan pertunjukan, tapi apa yang Anda dapatkan? Warisan hukum angkasa dan warisan hukum pembantaian. Saya telah bekerja keras, tetapi saya hanya memperoleh tiga warisan nomologis. Anda masih berbicara kepada saya tentang pelayanan berjasa. Di mana wajahmu? Kata orang gila itu dengan nada meremehkan. Anda harus menjelaskannya dengan jelas. Saya mendapatkannya dari mereka dengan kemampuan saya sendiri. Long Chen berkata tergesa-gesa. Tanpa kami, apakah kamu punya kesempatan? Orang gila memutar matanya. Baiklah, baiklah. Sebenarnya, saat ini, baik manusia maupun orang-orang dari ras lain, mereka semua adalah orang-orang yang perlu kita lindungi. Lagi pula, dengan begitu banyak miniatur hukum, memang tidak mungkin untuk menggunakan semuanya. Dan Qin Fei Yang juga mengatakan bahwa dia hanya akan mengambil sebagian saja. Pikirkan seperti ini. Jika kekuatan alam awan langit secara keseluruhan menjadi lebih kuat, bukankah tekanan pada kita juga akan berkurang? Sang leluhur darah tersenyum pada orang gila itu. Maksudmu, kamu juga setuju? Orang gila bertanya. Ya. Sejujurnya, Kaisar Bulu dan aku telah memikirkan hal ini sejak lama. Sang leluhur darah mengangguk. Setelah sekian lama, hanya aku yang keberatan. Orang gila itu mengamati kerumunan. Kakak senior, jangan gelisah. Meskipun itu untuk memberi manfaat bagi alam awan langit, tapi bukan untuk memberikannya langsung kepada mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Lalu bagaimana kamu akan memberikannya kepada mereka? Orang gila itu mengerutkan kening. Inilah alasan utama mengapa aku memanggilmu ke sini. Saya berencana melakukan hal yang sama seperti alam kura-kura hitam dan mendirikan sesuatu seperti perbendaharaan ilahi di alam awan langit. Itu akan terbuka setiap seratus tahun sekali atau sekali setiap seribu tahun. Jika mereka menginginkan miniatur hukum, mereka harus memasuki perbendaharaan ilahi untuk menemukannya. Seperti kata pepatah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apakah mereka bisa mendapatkan miniatur atau tidak tergantung pada keberuntungan mereka? Qin Fei Yang tersenyum. Ini ide yang bagus. Di satu sisi, ini dapat menguji kemampuan mereka. Di sisi lain, ini juga dapat mengurangi konsumsi miniatur hukum. Mata kaisar bulu berbinar. Itu benar. Setiap kali kita membuka perbendaharaan ilahi, kita akan menempatkan dua atau tiga miniatur hukum di dalamnya. Bagi kami, dua atau tiga miniatur hukum tentu saja bukan apa-apa. Kami bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Namun bagi makhluk hidup lainnya, ini adalah keberuntungan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, meskipun kita membukanya setiap seratus tahun sekali, ia tidak akan menghabiskan apapun. Qin Fei Yang tersenyum. Dan pada saat itu, kita juga dapat menaruh beberapa seni ilahi, artefak ilahi, dan sejenisnya yang kuat di dalam perbendaharaan ilahi. Ini juga merupakan semacam keberuntungan bagi semua orang. Kaisar bulu ditambahkan. Iya. Qin Fei Yang menganggup, lalu menoleh ke arah orang gila itu dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, tidakkah kamu merasa bangga telah melakukan ini? Menciptakan harta karun ilahi dengan tanganmu sendiri dan menyaksikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong masuk satu demi satu untuk bersaing memperebutkan benda-benda suci yang kita tinggalkan untuk mereka. Tidakkah kau merasa seperti mengendalikan nasib orang lain? Orang gila itu berpikir dengan hati-hati dan bergumam, jangan katakan, aku memang merasa seperti itu. Namun saat berikutnya. Dengan wajah gelap, dia melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah Anda menciptakan harta karun yang begitu berharga hanya untuk menyaksikan mereka bertarung dan memperjuangkannya? Bukankah kamu memperlakukan hidup sebagai permainan? Batuk-batuk. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata tanpa berkata apa-apa, tadi kamu tidak setuju, sekarang malah memarahiku dalam sekejap mata. Bukankah seharusnya aku memarahi kamu? Jika kau ingin aku mengatakannya, karena kita akan memberikannya kepada mereka, berikan saja kepada mereka. Mengapa kau harus melakukan begitu banyak trik? Membosankan. Orang gila itu mendengus. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, harta karun itu untuk mereka yang mampu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya, maka Anda tidak memiliki kesadaran diri. Bahkan jika orang seperti itu terbunuh, itu tidak akan disayangkan. Apa-apaan, Bajingan? Mengapa aku merasa kamu semakin mirip dengan para master itu? Apakah ini sesuatu yang keluar dari mulutmu? Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Begitulah dunia ini. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Apakah menurutmu setiap tempat adalah dunia kura-kura hitam? Bukannya kau belum pernah melihat harta karun ilahi di dunia kura-kura hitam. Setiap kali dibuka, bukankah selalu ada pertumpahan darah? Kita bicarakan nanti saja. Semua ini dapat dikontrol. Misalnya, kita dapat membuat semacam token. Ketika mereka memasuki perbendaharaan ilahi dan menghadapi bahaya, selama mereka menghancurkan token tersebut, perbendaharaan ilahi akan secara otomatis mengirim mereka keluar. Bukankah ini akan menjamin keselamatan mereka? Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Hal semacam ini dapat diubah. Tidak perlu saling membunuh. Tentu saja, jika mereka ingin mati, tidak ada gunanya bahkan jika kita menghentikan mereka. Kaisar bulu tersenyum. Jika memang begitu, aku tidak keberatan. Pokoknya, kita tidak butuh terlalu banyak miniatur. Orang gila itu merenung sejenak lalu berkata. Qin Fei Yang tersenyum dan mengirimkan suaranya, jangan khawatir, masih ada pertunjukan bagus yang akan datang. Pertunjukan apa yang bagus? Orang gila itu curiga. Kau akan segera tahu. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Melihat Long Chen dan Ki Saoyun, dia bertanya, jadi sudah diputuskan. Long Chen bertanya, Maksudmu, kita para naga dan Kilin juga bisa memasuki perbendaharaan ilahi? Tentu saja. Kalau tidak, untuk apa aku memanggilmu ke sini? Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan. Long Chen terkekeh. Ki Saoyun juga memiliki senyum di wajahnya. Bagi para naga dan Kilin, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Hanya orang bodoh yang akan menentangnya. Oke, mari kita bahas rinciannya. Miniatur hukum akan disediakan di sisi saya. Mengenai warisan hukum, para naga dan Kilin akan menyediakannya. Sedangkan untuk senjata dewa, teknik dewa, dan benda-benda dewa lainnya, kaisar bulu, leluhur darah, dan kakak akan menyediakannya. Qin Fei Yang tersenyum. Orang gila itu tercengang saat mendengarnya. Naga dan Kilin akan memberikan warisan hukum. Apa itu? Hukum warisan. Apa kamu bercanda? Kami tidak punya warisan hukum. Long Chen dan Ki Saoyun menatap Qin Fei Yang dengan heran. Saya tidak berbicara tentang warisan hukum tertinggi. Jangankan kalian berdua, tidak seorang pun dari kami yang dapat memberikan warisan hukum tertinggi. Yang saya bicarakan adalah tentang warisan menurut hukum biasa. Contohnya, tanah warisan yang diciptakan para naga di wilayah dalam tanah iblis Yin. Qin Fei Yang tersenyum. Orang gila itu akhirnya mengerti ketika dia mendengarnya. Inilah irama yang membuat klan naga dan klan Kilin berdarah banyak. Manusia di alam awan langit hampir tidak dapat menemukan warisan ini. Misalnya, istana iblis, aliansi penggarap jahat, istana surgawi, dan istana dewa. Keempat kekuatan super yang menguasai empat benua ini juga tidak memiliki tanah warisan mereka sendiri. Namun naga dan kilin berbeda. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan sejumlah besar warisan di tangan mereka. Menempatkan warisan ini dalam perbendaharaan ilahi sama saja dengan mentransfernya secara tidak langsung kepada umat manusia. Karena jumlah penduduk alam awan langit berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah penduduk naga dan kilin, jumlah manusia yang memasuki perbendaharaan suci tentu akan lebih banyak daripada jumlah penduduk naga dan kilin. Peluang untuk memperoleh warisan tentu akan lebih tinggi daripada jumlah penduduk naga dan kilin. Pendeknya. Rencana Qin Fei yang sama saja dengan melemahkan fondasi naga dan kilin secara terselubung. Kalian berdua, jangan bilang kalau ras kalian tidak punya warisan apapun. Saat itu, Qin tua dan aku berada di Tanah Iblis Yin dan masing-masing dari kami memperoleh warisan hukum tertinggi. Selain itu, kami juga menyelidiki dan menemukan bahwa ada banyak tanah warisan seperti itu di Tanah Iblis Yin. Orang gila itu memandang mereka berdua dan berkata. Ki Saoyun dan Long Chen saling memandang dengan ekspresi muram. Mereka memandang Qin Fei yang dan berkata, setelah sekian lama, kau memasang jebakan untuk kami. Itulah yang kau maksud dengan mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran rata-ratamu sendiri. Aku sudah mengambil miniatur hukum, jadi apa gunanya kamu mengambil sebagian warisan? Ini bukan seperti warisan dari kedalaman yang terdalam. Dari seginilai, warisan seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miniatur hukum. Qin Fei yang tidak senang. Meski begitu, tapi jika kau melakukan ini, aku mungkin juga akan memberikan warisan ini langsung kepada anggota kelanku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Wajah Long Chen menjadi gelap. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Terutama ketika pihak lainnya adalah Qin Fei Yang. Jelas sekali ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Jika kau berkata begitu, jangan datang saat perbendaharaan dewa dibuka di masa depan. Bagaimanapun, para naga bahkan tidak akan bisa mendapatkan miniatur hukum. Kata Qin Fei Yang. Old Long, kau harus berpikir hati-hati. Alam awan langit tidak kekurangan orang yang mampu memahami hukum. Siapapun yang memiliki sedikit bakat dapat memahaminya. Tetapi jika Anda melihat miniatur hukum, berapa banyak dari mereka yang dapat memahaminya sendiri? Anda benar-benar tidak akan rugi dalam bisnis ini. Orang gila itu tertawa. Long Chen melotot marah ke arah orang gila itu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Ki Saoyun melakukan hal yang sama. Ada pun kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil, mereka semua terdiam saat ini. Pada saat yang sama, mereka menahan tawa mereka. Bajingan kecil ini memang penuh tipu daya. Kalian berdua, luangkan waktu untuk memikirkannya. Saya sedang terburu-buru, kata Qin Fei Yang sambil tersenyum sambil memegang cangkir teh dan menatap Long Chen dan Ki Saoyun. 3936. Mengapa saya merasa ingin menghajar mereka? Long Chen mengerutkan kening saat melihat ekspresi Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Ki Saoyun tersenyum tak berdaya. Saat ini, mereka berdua benar-benar minta dihajar. Terutama ilmuwan gila. Akan tetapi, di alam awan langit saat ini, tidak ada seorang pun yang berani berlari menghampiri dan menghajar mereka berdua. Saudara Ki, bagaimana menurutmu? Tanya Long Chen melalui transmisi suara. Apa yang bisa saya katakan? Ki Saoyun tersenyum tak berdaya. Apakah kamu akan berkompromi seperti ini? Tanya Long Chen dengan heran. Saya berbeda dari Anda. Klanmu kuat. Klan naga tidak memiliki Raja Naga, tetapi berkat dirimu dan adikmu, mereka menjadi lebih kuat. Namun, situasi Ras Kilin saat ini mirip dengan situasi orang-orang Feng. Oleh karena itu, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus mengikuti arus. Di samping itu, tidaklah rugi menukarkan warisan hukum biasa dengan miniatur hukum. Bagi Ras Kilin, apa yang paling mereka butuhkan adalah miniatur hukum. Meskipun dia dan lelaki tua berjanggut putih itu telah mencari miniatur hukum dengan sengaja di perbendaharaan ilahi lonceng langit, mereka hanya menemukan beberapa lusin setelah beberapa dekade. Lagi pula, semuanya adalah miniatur hukum biasa. Apa yang dapat mereka lakukan dengan beberapa lusin miniatur hukum ini? Jika memungkinkan, dia ingin menukar warisan hukum Ras Kilin dengan miniatur hukum dari Qin Fei Yang. Apakah kamu berencana untuk berdiri di pihak yang sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Tanya Long Chen sambil mengerutkan kening. Bukan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tapi dengan manusia. Seperti kata orang dahulu, semua makhluk hidup di dunia ini sama. Baik manusia maupun tiga ras utama, kita semua adalah makhluk hidup di dunia ini. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan inferior. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahu klanku agar tidak menganggap diri lebih unggul dari manusia hanya karena mereka adalah Kilin. Namun, saat itu, kata-kataku tidak begitu berarti dan tidak ada yang mendengarkanku. Di samping itu, Upaya bersama kita untuk menciptakan harta karun ilahi akan menguntungkan seluruh alam awan langit dan semua makhluk hidup. Ini adalah hal yang baik. Karena ini adalah hal yang baik, mengapa kita harus menentangnya? Qi Shaoyun tersenyum dalam hati. Ketika Long Chen mendengar itu, dia tak dapat menahan diri untuk memandang Qi Shaoyun dengan pandangan baru. Tampaknya dia pernah meremehkan orang ini di masa lalu. Di masa depan, Ras Kilin mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi di bawah kepemimpinan orang ini. Setelah mempertimbangkan masalahnya, Qi memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya tidak keberatan. Qin Fei Yang dan Mat Man saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua menatap Long Chen, menunggunya membuat keputusan. Jika aku tidak setuju sekarang, aku akan terlihat seperti tidak menyukai yang lain. Long Chen tersenyum pahit. Jangan mempersulit diri sendiri, semua ini atas kemauan sendiri. Kata orang gila itu. Tidak. Long Chen menatap tajam ke arah orang gila itu. Dia lalu menganggup ke arah Qin Fei Yang. Aku setuju. Namun karena perbendaharaan suci diciptakan oleh kita semua, kita harus menetapkan beberapa aturan. Itu sudah pasti. Qin Fei Yang menganggup. Di mana di mana. Siapa yang akan bertanggung jawab atas tempat sepenting itu. Mengelola perbendaharaan ilahi bukanlah hal yang sepele. Karena kita harus menyerahkan warisan hukum dan inti hukum kepada orang ini. Orang ini haruslah seseorang yang dapat kita percaya. Lagipula, orang ini harus tidak mementingkan diri sendiri. Kata Long Chen. Semua orang menganggup. Tetapi sejujurnya, orang yang mengelola perbendaharaan ilahi adalah masalah yang membuat mereka sakit kepala. Karena pertama-tama, orang tersebut harus cukup kuat untuk menghalangi semua makhluk hidup. Kedua, orang ini harus bertanggung jawab. Lagipula, orang ini haruslah seseorang yang tidak takut pada masalah. Karena mengelola perbendaharaan ilahi adalah perkara yang sangat menyusahkan. Qin Fei Yang dan orang gila itu jelas tidak tertarik. Terutama Qin Fei Yang. Dia paling takut pada masalah. Long Chen dan Qi Shaoyun mungkin juga tidak tertarik. Lagipula, mereka sibuk berkultifasi. Hanya leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil yang tersisa jika mereka harus kuat dan juga memiliki hati nurani yang bersalah. Langsung. Qin Fei Yang memandang kaisar bulu dan dua orang lainnya. Jangan lihat tuan kelinci. Kelinci kecil itu melotot ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, ia secara alami memahami karakter kelinci kecil itu. Ia bahkan lebih takut pada masalah daripada dirinya sendiri. Tapi kaisar bulu dan leluhur darah. Keduanya adalah pemimpin umat manusia. Qi Shaoyun dan Long Chen pasti akan khawatir. Kaisar bulu tampaknya telah melihat isi pikiran Qin Fei Yang. Dia berkata, bahkan jika mereka mempercayai kita, kita tidak tertarik. Jangan mengandalkan leluhur ini. Nenek moyang ini adalah orang yang sangat egois. Kata leluhur darah. Apa yang disebut keegoisan itu hanyalah sebuah alasan. Bagaimanapun juga, dia tidak mau terlibat dalam perkara yang merepotkan ini. Qin Fei Yang menatapi Shaoyun dan Long Chen dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian punya kandidat yang cocok? Mengapa kalian tidak merekomendasikan mereka? Dapatkah anda memercayai orang yang kami rekomendasikan? Sejujurnya, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mereka tidak hanya harus sangat dihormati, tetapi mereka juga harus bersikap adil dan jujur. Sulit untuk menemukan orang seperti itu. Long Chen mengusap dahinya. Semua orang menundukkan kepala dan mulai bergumam sendiri. Waktu berlalu tanpa suara. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar. Ia menatap semua orang dan berkata, saya punya beberapa kandidat yang cocok. Saya yakin tidak ada dari kalian yang akan keberatan. Saya juga yakin mereka pasti tidak akan memihak. Siapa? Ki Shaoyun dan Long Chen mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Fei Yang. Empat binatang penjaga. Kata Qin Fei Yang. Mata Ki Shaoyun dan Long Chen berbinar ketika mereka mendengar itu. Mereka telah lama mendengar nama-nama besar dari empat binatang pelindung agung. Melindungi alam awan langit adalah tanggung jawab mereka. Lebih-lebih lagi. Alasan mengapa empat binatang dewa agung disebut binatang dewa pelindung adalah karena mereka sangat dihormati dan disegani. Segala yang mereka lakukan patut dikagumi. Meskipun keempat binatang penjaga saat ini berada di pihak umat manusia, orang harus tahu bahwa mereka pada akhirnya ingin melindungi alam awan langit. Jika ras naga, ras feng, dan ras kilin seperti kaisar manusia di masa lalu dan memprioritaskan melindungi dunia, mereka pasti akan mendukung ketiga ras tersebut. Itulah karakter keempat binatang penjaga. Mereka akan mendukung siapapun yang mencintai dan menghormati rakyat jelata. Longchen tersenyum dan berkata, Jika itu mereka, aku pasti tidak akan keberatan. Ki Saoyun mengangguk. Kempat binatang penjaga itu benar-benar dapat dipercaya. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka bersedia? Orang bila itu berkata, Mengapa kita tidak memanggil mereka dan bertanya langsung kepada mereka? Saya kira demikian. Qin Fei Yang mengangguk. Ia menoleh ke Li Feng dan berkata sambil tersenyum, Pergilah ke Pulau Singa Laut dan bawa keempat senior ke sini. Oke. Li Feng segera berdiri dan membuka terowongan ruang waktu. Qin Fei Yang menatap kaisar bulu dan berkata sambil tersenyum, Leluhur, Anda tidak memiliki keberatan, kan? Apa saja keberatan yang mungkin saya miliki. Saya menghormati pilihan mereka. Lagi pula, ini demi kebaikan alam awan langit. Belum terlambat bagiku untuk mendukung mereka. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menghela nafas dan berkata, Lagi pula, mereka telah melindungi alam awan langit selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya meletakkan beban mereka dan beristirahat. Semua orang mengangguk. Segera. Li Feng kembali dengan tiga pria dan seorang wanita. Salah satunya adalah Pen Atua King. Tiga lainnya adalah seorang pria setengah baya berpakaian putih, seorang pria tua berpakaian kuning, dan seorang wanita berpakaian merah menyala. Bahkan Kaisar bulu pun langsung berdiri dan memberi hormat melihat kemunculan keempat orang tersebut. Karena entah itu kaisar manusia atau kaisar bulu, mereka semua dibudidayakan oleh empat binatang penjaga. Pen Atua King. Qin Fei Yang berjalan ke arah naga biru dan membungku hormat. Kemudian dia melihat ketiga orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kalian bertiga seharusnya adalah kura-kura hitam, burung merah, dan harimau putih, kan? Ya, ketiganya mengangguk. Melihat Qin Fei Yang, wajah mereka penuh kekaguman. Perkenalkan kami. Naga biru menunjuk ke arah lelaki tua berjubah kuning dan berkata sambil tersenyum, dia adalah kura-kura hitam, seorang antik tua yang agak keras kepala. Siapa yang keras kepala? Wajah lelaki tua berjubah kuning itu menjadi gelap. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jangan dengarkan omong kosong lelaki tua ini. Aku masih lelaki tua yang berakal sehat. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar. Azure Dragon menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian putih dan memperkenalkan, ini adalah White Tiger, dan yang disebelahnya adalah Vermillion Bird. Salam, harimau putih senior dan burung Vermillion senior. Qin Fei Yang membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan begitu. White Tiger agak kedinginan. Namun Vermillion Bird hangat seperti api. Empat senior, silakan duduk. Qin Fei Yang berbalik dan mundur ke samping. Frenzy, Long Chen, dan Qi Shaoyun juga berdiri dan menyerahkan tempat duduk mereka. Bagaimana saya bisa menerima ini? Naga Azure menggelengkan kepalanya. Orang-orang muda di depannya adalah pilar alam awan langit. Tanpa mereka, alam awan langit tidak akan mampu menghentikan pasukan kerajaan ilahi. Duduk saja. Apa yang kau tunggu? Kenapa kau bersikap begitu sopan kepada mereka? Kelinci kecil itu cemberut. Baiklah, baiklah. Azure Dragon menganggup dan duduk di sebelah Blut Ancestor. Kura-kura hitam, harimau putih, dan burung merah saling berpandangan dan langsung duduk. Qin Fei Yang melangkah maju dan menuangkan teh untuk mereka berempat. Ia tersenyum dan berkata, Saya memanggil kalian berempat kesini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Apa itu? Naga Azure merasa curiga. Qin Fei Yang menjelaskan masalah penciptaan harta karun ilahi dengan cara yang sederhana. Ini adalah hal yang baik untuk alam awan langit. Kami tentu saja setuju. Siapa yang mencetuskan ide ini? Orang yang mencetuskan ide ini sungguh memiliki dunia di dalam hatinya. Ketika keempatnya mendengar ini, mereka langsung memuji. Ehem, itu aku. Qin Fei Yang tertawa datar. Dia tidak menyangka akan dipuji begitu tiba. Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan si macan putih yang kedinginan pun tak kuasa menahan diri untuk memperlihatkan sedikit senyum. Orang bila itu berkata, masalahnya sekarang adalah kita membutuhkan seseorang untuk mengelola harta karun suci ini. Kura-kura hitam terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan curiga, tidak bisakah kalian mengaturnya sendiri. Lagi pula, kalianlah yang menciptakan harta karun ilahi. Tentu saja, kalian lebih cocok untuk mengelolanya. Sudah ku bilang kau tidak tahu apa-apa, tapi kau tidak percaya padaku. Anak-anak muda ini harus berkultivasi sambil melawan kerajaan ilahi. Apakah mereka punya energi untuk menangani masalah yang merepotkan ini? Naga biru menatap kura-kura hitam dengan tidak senang. Itu benar. Kura-kura hitam menganggup dan tersenyum meminta maaf pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kami benar-benar tidak punya energi untuk mengurusnya. Itulah sebabnya kami memanggil kalian berempat ke sini. Karena mengelola harta karun ilahi bukanlah hal yang remeh. Kita membutuhkan orang yang berbudiluhur dan bermartabat, yang dapat membedakan antara urusan publik dan pribadi untuk membantu mengelolanya. Jadi kami berdiskusi sejenak dan memikirkan kalian berempat. Qin Fei Yang tersenyum. Kita. Mereka berempat tercengang. Ya. Menurutku, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang lebih disegani dan dipercaya daripada dirimu. Dengan kamu yang mengelolanya, tidak hanya umat manusia yang merasa lega, tetapi para naga dan kilin juga merasa lega. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka berempat saling berpandangan. Ternyata ada tugas untuk mereka. 3937. Yang dimaksud junior ini adalah bahwa keempat senior harus pensiun dan beristirahat dengan baik setelah menjaga alam awan langit selama bertahun-tahun. Adapun pengelolaan hasanah ilahi. Mungkin agak merepotkan, tapi ini pasti sesuatu yang berarti. Qin Fei Yang membujuk. Fei Yang, kamu tidak perlu membujuk kami. Sesungguhnya kami sadar dalam hati, bahwa dengan kekuatan kami yang terbatas ini, kami tidak akan mampu berperan apapun di hadapan kerajaan ilahi. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan mendesah. Junior ini tidak bermaksud seperti itu. Qin Fei Yang buru-buru berkata. Aku tahu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu di perbendaharaan ilahi lonceng langit, orang tua ini masih tidak memahamimu. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita memang sudah tua dan tidak berguna sekarang. Di masa depan, kita akan menjadi panggung bagi kalian, anak muda. Untungnya, kami punya kamu. Kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pasukan kerajaan ilahi. Azure Dragon tersenyum sedikit. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan kata-katamu, orang tua ini tidak akan menolak undanganmu. Azure Dragon sangat gembira. Melihat White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise, dia tersenyum dan berkata, Bagaimana dengan kalian bertiga? Kura-kura hitam tertawa dan berkata, Karena mereka sangat percaya pada kita dan dapat memberi manfaat bagi dunia, bagaimana mungkin kita menolaknya. Baiklah. Mulai sekarang, kami akan mundur di belakang layar dan menjadi pendukung kuat mereka, sehingga mereka dapat berjuang di garis depan tanpa rasa khawatir. Vermillion Bird berpikir sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Saya tidak berkeberatan. Sebaliknya, itulah yang saya inginkan. Bukan karena aku sok, juga bukan karena kita begitu hebat. Sejak zaman dahulu, kita selalu mengkhawatirkan alam awan langit. Jika mengingat masa lalu, ketika ras naga, Feng, dan Kirin berperang dengan ras manusia, menyebabkan kekacauan di alam awan langit. Kau tidak tahu betapa gelisahnya kami saat itu. Tetapi dalam menghadapi tiga ras yang kuat, kami tidak berdaya. Kami berusaha membujuk mereka lebih dari sekali, tetapi tidak satupun dari ketiga ras itu yang menganggap kami penting bagi mereka. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain berdiri di pihak umat manusia. Sejujurnya, kami sudah lama kelelahan. Sekarang, akhirnya kita bisa melepaskan beban berat ini dan menjadi bebas. Bagi saya, ini adalah hal yang baik. Hal terpenting adalah ras-ras besar kini bersatu melawan dunia luar, membuat kita merasa bersyukur. Harimau putih tersenyum. Ekspresi rumit muncul di wajah Ki Saoyun saat mendengar itu. Ia membungkuk dan berkata, Senior, saya minta maaf atas nama Ras Kilin. Naga biru tersenyum dan berkata, Ras Kilin sangat beruntung memiliki pemuda sepertimu. Senior, kamu menyanjungku. Ki Saoyun buru-buru melambaikan tangannya. Kalau begitu, sudah beres. Kami akan mengelola harta karun suci. Kami pasti akan menepati kepercayaan Anda. Kata kura-kura hitam dengan suara serak. Kin Fe Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Mereka akhirnya memutuskan kandidat manajer. Orang gila itu berkata, Kalau begitu mari kita bahas, Dimanakah perbendaharaan suci itu berada? Kin Fe Yang mengamati laut di sekitarnya dan berkata, Bagaimana kalau kita membangunnya di Laut Awan Surgawi? Dibangun di Lautan Awan Surgawi. Apakah kau mencoba menimbulkan kekacauan di Laut Awan Surgawiku? Kata kelinci kecil itu dengan marah. Laut Awan Surgawi terletak di pusat alam Awan Surgawi. Selain itu, Ada banyak sekali binatang laut di Laut Awan Surgawi. Itu juga dapat berfungsi sebagai penghalang alami bagi semua orang untuk berlatih. Secara pribadi, Saya pikir itu ide yang bagus. Kin Fe Yang tersenyum tipis. Enyahlah. Kelinci kecil itu melotot padanya. Kalau perbendaharaan dewa dibangun di Laut Awan Surgawi, Bisa dilupakan soal hidup damai di masa mendatang. Kaka, mengapa kamu harus melakukan ini? Setiap orang punya tanggung jawab untuk bangkit dan jatuh. Lagi pula, Siapa yang berani menimbulkan masalah di Laut Awan Surgawi? Selain itu, Binatang laut di Laut Awan Surgawi akan dapat memasuki perbendaharaan ilahi. Jika perbendaharaan ilahi dibangun di Laut Awan Surgawi, Mereka akan dapat menikmati manfaat karena berada di posisi yang menguntungkan. Kin Fe Yang mendesah tak berdaya. Tuan Kelinci menyukai kedamaian dan ketenangan. Kelinci kecil itu mendengus. Kin Fe Yang tersenyum pahit. Sepertinya mereka kembali menemui jalan buntu. Kaisar bulu merenung sejenak dan mengangguk. Laut Awan Surgawi memang lokasi yang paling ideal karena tidak setiap makhluk memiliki hukum waktu atau alat ilahi teleportasi ruang waktu. Jika perbendaharaan ilahi dibangun di benua lain, tidak akan mudah bagi makhluk dari tiga benua lainnya untuk bergegas ke sana. Leluhur darah mengangguk. Ia melirik kelinci kecil itu dan berkata, bagaimana kalau begini, mari kita pilih dengan mengangkat tangan. Minoritas mematuhi mayoritas. Oke. Semua orang mengangguk. Leluhur darah terkekeh. Mereka yang setuju untuk membangun perbendaharaan suci di Laut Awan Surgawi. Angkat tangan. Saat suaranya berakhir, kecuali si kelinci kecil, semua orang mengangkat tangan mereka satu demi satu. Kakak, apakah kau melihatnya? Ini adalah keinginan rakyat. Orang gila itu menyeringai. Anda. Kelinci kecil itu melotot marah ke arah segerombolan orang itu. Cukup. Semuanya demi kebaikan alam Awan Surgawi. Kita bicarakan nanti saja. Fe yang bersedia mengeluarkan miniatur hukum untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum. Para naga dan kilin juga bersedia mengambil warisan hukum untuk memberi ruang bagimu di Laut Awan Surgawi. Jadi bagaimana? Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Baiklah. 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 Asal kamu senang. Tetapi paman kelinci akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada yang berani membunuh orang tak bersalah di Laut Awan Langit, maka jangan salahkan paman kelinci karena bersikap tidak sopan. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Semua orang saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Sungguh lelucon. Belum lagi masa depan, bahkan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang berani membunuh orang tak berdosa di Lautan Awan Surgawi. Karena sudah diputuskan, leluhur tua, leluhur tua, kalian harus lebih memikirkan pembangunan perbendaharaan dewa. Qin Fei Yang menatap kaisar bulu dan leluhur darah dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum memasuki alam kura-kura hitam. Segera. Dia keluar lagi. Ada tas kiankun di tangannya. Qin Fei Yang menyerahkan tas kiankun kepada naga biru dan berkata sambil tersenyum, untuk sementara aku akan memberimu 10.000 miniatur hukum, termasuk 100 miniatur hukum tertinggi. Benar saja, dia kaya. Semua orang saling memandang, wajah mereka penuh dengan senyum kecut. Di alam Awan Surgawi saat ini, selain Qin Fei Yang, siapa lagi yang mampu mengeluarkan begitu banyak miniatur hukum? Ki Saoyun menatap kelompok empat naga biru dan berkata, warisan hukum klan Kilin milikku ada di perbendaharaan klan. Saat kita kembali, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu. Jangan terburu-buru. Bagaimanapun, menciptakan perbendaharaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu atau dua hari. Azure Dragon melambaikan tangannya. Warisan hukum para naga juga ada di perbendaharaan klan. Aku akan kembali dan mengambilnya nanti. Aku secara pribadi akan menyumbangkan beberapa benda suci sebagai dukungan bagi alam Awan Surgawi. Long Chen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, 20 kotak besi seukuran telapak tangan muncul. Apa ini? Orang gila itu penasaran. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Mereka hanya miniatur 20 hukum tertinggi. Kau benar-benar menjarah begitu banyak harta karun surgawi dari Skybell. Semua orang menatap Long Chen dengan heran. Batuk, batuk. Long Chen terbatuk kering untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Miniatur hukum yang diperolehnya dari perbendaharaan ilahi lonceng langit jauh di atas miliki Saoyun. Itu karena dia memiliki senjata dewa penguasa tingkat menengah. Di dalam perbendaharaan ilahi lonceng langit, selain Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis Agung, dia merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, aku tetap harus berterima kasih padamu. Azure Dragon menyimpan 20 kotak besi dan menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Itu hanya tanda kecil penghargaanku. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia menatap semua orang dan berkata, Karena kita sudah membicarakannya, aku akan kembali dulu. Saya juga permisi dulu. Ki Saoyun juga menangkupkan tangannya dan tersenyum pada semua orang. Oke. Semua orang menunggu. Kinfei yang tiba-tiba berkata, Saudara Long, tunggu sebentar. Kami masih punya masalah pribadi untuk dibicarakan. Orang gila mencariku untuk urusan pribadi. Long Chen terkejut dan bertanya. Ya. Kinfei yang mengangguk. Ini bukan masalah sepele. Aku perlu memikirkannya. Long Chen merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak takut, kan? Orang gila itu tertawa. Saya tidak akan menyangkalnya. Long Chen tersenyum dan membuka terowongan ruang waktu sebelum pergi. Ki Saoyun menatap kelompok tiga orang Kinfei yang dengan curiga sebelum mengaktifkan alat ilahi teleportasi ruang waktu dan pergi juga. Feiyang, apa yang sedang kamu dan Long Chen rencanakan? Kaisar bulu memandang Kinfei yang dan orang gila dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya. Benarkah? Kaisar bulu tidak mempercayainya. Jangankan Kaisar bulu, tak seorang pun yang hadir mempercayainya. Dari nada bicara Long Chen, pasti ada sesuatu yang terjadi. Terlebih lagi, itu bukan masalah sepele. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Oh, benar. Ketika kakak senior pergi membawa iblis darah kembali ke alam awan langit, dia juga pergi ke Kinbesar. Leluhur tua itu memang berada di Kinbesar. Selain itu, kultifasinya memang telah jatuh ke tahap awal alam berdaulat. Kata Kinfei yang kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil mengerutkan kening. Di mana Yunxi yang sekarang? Tanya kelinci kecil. Alam kura-kura hitam, warisan yang menyatu dengan tiga kedalaman tertinggi. Kata Kinfei yang leluhur darah menghela nafas. Kalau begitu, kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari kaisar manusia. Apa? Ziyang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia. Kempat binatang dewa itu terkejut. Jangan terlalu bersemangat. Ini hanya tebakan kami. Kami belum memastikannya. Kaisar bulu melambaikan tangannya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menatap matman. Oh, benar. Ini, ambil ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi menyeruak keluar. Detik berikutnya. Pagoda kuno seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Pagoda itu bersinar dengan cahaya merah darah. Pagoda setan darah. Mata si gila berbinar saat dia mengeluarkan dua mutiara iblis darah. Ledakan. Ketika mutiara itu menyatu dengan pagoda setan darah, kekuatan penguasa yang mengerikan pun meletus. Itu memang senjata Soverein. Akhirnya aku memiliki senjata Soverein yang menjadi milikku, kata matman sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan pagoda setan darah muncul di hadapannya. Kekuatan ilahi perlahan-lahan menyusut sebelum menghilang ke dalam tubuh orang gila. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Kaisar Bulu. Jangan bilang kedua leluhur itu ada bersamamu sekarang. Jangan khawatir tentang hal itu. Kaisar Bulu melambaikan tangannya dan menatap si gila. Kau sudah menghabiskan lencana itu, kan? Sudah waktunya mengembalikannya padaku. Orang gila itu mengeluarkan lencananya. Kinfei yang menyambarnya dan menyeringai. Bukankah sayang jika menyerahkan benda bagus seperti itu di tanganmu? Aku akan mengambilnya. Selamat tinggal. Kemudian, dia meraih matman dan menghilang ke laut di depannya. Li Feng buru-buru mengikutinya. Anak nakal. Kaisar Bulu tercengang. Saat ia tersadar, keduanya sudah pergi. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. 3938 Di kejauhan. Di atas sebuah pulau. Kinfei yang bermain dengan lencana di tangannya. Frenzy dan Li Feng saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Mengapa mereka merasa bahwa Kinfei yang seperti seorang bandit? Aku bisa merasakan bahwa benda ini pasti akan membantu kita setelah kita memasuki kerajaan ilahi. Kinfei yang menoleh untuk melihat keduanya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia dengan hati-hati menyimpannya. Long Chen belum mengonfirmasinya. Frenzy mengerutkan bibirnya dan bertanya, Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan pemuda itu? Ya. Kinfei yang menganggup dan berkata tanpa daya, dia juga mengatakan bahwa dia perlu mempertimbangkannya. Orang-orang ini ternyata tidak berada di pihak yang sama dengan kita. Frenzy menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membuju mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Mari kita kembali ke tanah para dewa terkubur dan melihat bagaimana racun tua telah menyiksa orang-orang Feng. Kinfei yang tersenyum tipis. Terlebih lagi, memasuki kerajaan ilahi hanyalah rencana awal saat ini. Itu belum sampai pada titik di mana dia harus pergi. Menyiksa orang-orang Feng. Frenzy tercengang. Kamu akan tahu nanti. Kinfei yang memandang Li Feng. Li Feng melambaikan tangannya dan terowongan ruang waktu muncul. Ketiganya langsung mendarat di area inti. Fluktuasi pertempuran pun segera terjadi. Hem. Kinfei yang dan dua orang lainnya tercengang dan segera melihat sekeliling. Ada pertempuran. Mungkinkah seseorang dari kerajaan ilahi telah datang lagi? Langsung. Tak jauh dari situ, mereka melihat dua sosok sedang bertarung satu sama lain. Salah satunya adalah Pei Dasen. Orang lain. Tetapi ketika dia melihat wajah orang yang bertarung dengan Pei Dasen, Kinfei yang tercengang. Orang ini benar-benar tidak mati. Itu adalah seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan temperamen yang luar biasa. Dia adalah pemuda berambut biru yang tewas di tangan Longkin terakhir kali. Kin Dage, Frenzy, lihat. Li Feng menatap langit. Kinfei yang dan Frenzy mendongak dan terkejut. Mereka melihat sembilan sosok berdiri di langit. Mereka semua adalah wajah-wajah yang dikenal. Ada Ryuko dengan naga ilahi emas ungu, serta delapan jenius lain yang telah mengikuti Ryuko dan pemuda berambut biru ke alam awan langit. Sepuluh orang jenius teratas hadir lagi. Ketika Kinfei yang dan dua orang lainnya muncul, kelompok Ryuko yang berjumlah sembilan orang, serta pemuda berambut biru yang bertarung dengan Pei Dasen, langsung memandang mereka bertiga. Li Feng. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Di sisi lain, Kinfei yang dan si gila diperlakukan seperti udara dan diabaikan oleh mereka. Tuan muda. Pei Dasen juga melihat Kinfei yang dan sangat gembira. Dia segera terbang ke arah Kinfei yang dan dua orang lainnya. Kamu ingin pergi? Niat membunuh pemuda berambut biru itu melonjak saat ia menyerang Pei Dasen. Sebelumnya, dia telah menyiksa Pei Dasen untuk melampiaskan dendam yang dideritanya di tangan Longkin. Karena ini. Saat ini, Pei Dasen berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Ada banyak luka di tubuhnya, dan darah mengalir deras. Bahkan tulang-tulangnya terlihat jelas di dagingnya. Li Feng. Kinfei yang berteriak. Niat membunuh terpancar di mata Li Feng dan dia segera bergegas menyelamatkannya. Namun, Pei Dasen berada tepat di depan pemuda berambut biru itu. Bahkan jika Li Feng bergegas dengan kecepatan penuh, dia tidak akan dapat menyelamatkannya tepat waktu. Ledakan. Saat telapak tangan pemuda berambut biru itu mendarat, tubuh Pei Dasen yang hancur-hancur di tempat. Dan dengan hancurnya tubuh itu, muncullah kocokan ekor kuda. Kocokan ekor kuda melilit jiwa ilahi Pei Dasen dan menyapu ke arah Kinfei yang bagaikan kilat. Kamu masih punya senjata ilahi berdaulat. Pemuda berambut biru itu mengangkat alisnya, agak terkejut. Setelah disiksa sekian lama, dia ternyata tidak menggunakan senjata ilahi berdaulat. Apakah dia begitu takut melanggar perjanjian? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Li Feng melirik jiwa ilahi Pei Dasen dan mengaktifkan makna pamungkasnya. Niat membunuh memenuhi langit saat ia menyerang pemuda berambut biru itu. Namun, pemuda berambut biru itu tidak melawan. Ia melompat ke udara seperti kilat dan mendarat di samping kelompok Ryuko yang beranggotakan sembilan orang. Dia tidak bodoh. Dia sudah tahu maksud Li Feng. Satu orang saja tidak mungkin bisa menjadi lawan Li Feng sama sekali. Pada saat yang sama, Li Feng mengangkat alisnya dan menatap ke sepuluh orang itu. Dia tidak maju ke depan. Tentu saja dia tidak bodoh. Mereka semua adalah elit kerajaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu melawan sepuluh dari mereka sendirian. Terutama Ryuko yang memiliki tiga ribu inkarnasi. Segera. Kocokan ekor kuda membawa jiwa ilahi Pei Dasen ke sisi Qin Fei Yang. Tuan muda, saya tidak melanggar perjanjian. Saya tidak menggunakan pengocok ekor kuda. Jiwa ilahi Pei Dasen berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan Qin Fei Yang dengan kepala tertunduk. Tuan muda. Kesepuluh orang di langit mendengar nama ini lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei Yang. Hmm. Saat mata Ryuko tertuju pada Qin Fei Yang, awalnya dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, Qin Fei Yang tidak mempedulikannya. Ia menatap Pei Dasen dan berkata dengan marah, Aku tahu kau tidak melanggar perjanjian. Namun, bukankah aku sudah menyuruhmu menggunakan sapu ekor kuda untuk membawamu pergi saat kau dalam bahaya? Mengapa kamu masih ingin bertarung dengan mereka? Jika kamu mati di sini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada ayahmu? Saya tidak ingin berkelahi dengan mereka. Ketika aku melihat mereka muncul, aku langsung bersembunyi, tapi aku tidak menyangka kalau mereka masih akan menemukanku. Pei Dasen buru-buru menjelaskan. Mendengar ini, kemarahan di wajah Qin Fei Yang tidak hilang. Sebaliknya, kemarahan itu menjadi semakin kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, sudah berapa lama dia menyiksamu? Sekitar 5 hingga 600 detik. Pei Dasen berkata jujur. 5 hingga 600 detik. Qin Fei Yang bergumam dan perlahan mengepalkan tangannya. Ini terlalu banyak. Li Feng berjalan mendekat dan segera menata pemuda berambut biru itu. Dia berkata dengan marah, Aku tidak tahu apakah seorang Taoise bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Jika aku tahu dia salah satu dari kalian, aku tidak akan menyiksanya seperti ini. Aku akan menghancurkan kultifasinya terlebih dahulu dan memenjarakannya dalam artefak ilahi. Ketika aku punya waktu di masa depan, aku akan menyiksanya dan membiarkan dia merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pemuda berambut biru itu mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, apalagi Li Feng, bahkan wajah si gila pun menjadi muram. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas dan tersenyum pada Pei Dasen. Pergilah ke dunia kura-kura hitam untuk memulihkan diri. Oke! Pei Dasen mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sapu ekor kuda dan Pei Dasen menghilang. Kemudian, Qin Fei Yang menatap pemuda berambut biru itu sambil tersenyum. Mereka yang mengenal Qin Fei Yang tahu bahwa dia marah. Apa yang sedang terjadi? Ryuko telah melihat ke arah Qin Fei Yang. Mengapa dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan dari orang ini? Berdengung! Pada saat ini, sebuah terowongan ruang waktu muncul di langit. Sekelompok orang bergegas keluar. Jiang Chen dan Jiang Xing lah yang berhasil melarikan diri. Orang-orang yang tersisa adalah ratusan jenius ras dewa yang tersisa. Salam, Ryuko. Jiang Chen dan Jiang Xing berjalan mendekat dan menangkupkan tangan mereka. Iya. Ryuko mengangguk. Ia melihat ke arah keduanya dan ratusan orang di sekitar Jiang Chen dan Jiang Xing dan bertanya, Apakah kalian baik-baik saja? Semua orang menggelengkan kepala. Jiang Chen bertanya, Momo-ngomong, bagaimana keadaan Jiang Yun Suang sekarang? Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia masih dalam tahap pemulihan. Sekarang dia baik-baik saja. Ryuko melambaikan tangannya. Itu bagus. Jiang Chen menghela napas lega. Jiang Xing dengan cepat bertanya, Bagaimana dengan kultifasinya? Benar sekali. Apakah kultifasinya sudah pulih? Jiang Chen juga bereaksi dan langsung bertanya. Tidak. Dia perlu memahami hukum lainnya. Ryuko menggelengkan kepalanya. Sialan, ini benar-benar kekurangan yang permanen. Jiang Chen dan Jiang Xing langsung melotot ke arah si gila. Meskipun masalah ini dilakukan oleh serigala bermata putih, Mat Man juga hadir pada saat itu. Sekarang serigala bermata putih tidak ada di sana, mereka secara alami melampiaskan kemarahan mereka pada Mat Man. Siapa sebenarnya Raja Serigala bersayap emas? Dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Pemuda berambut biru dan yang lainnya mengerutkan kening. Ketika mereka berada di kerajaan ilahi, mereka sangat terkejut saat mengetahui situasi Jiang Yun Suang. Bahkan barang antik lama kerajaan ilahi pun terkejut. Binatang itu tidak ada di sini sekarang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah si gila. Tapi orang ini mengenalnya. Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan, kalian seharusnya senang karena saudara serigala tidak ada di sini sekarang. Kalau tidak, kalian semua akan mengikuti jejak wanita itu. Arogan. Long Chen tidak ada di sini. Mari kita lihat cara apa yang kamu miliki untuk memblokir 3.000 avatar Ryuko. Pemuda berambut biru itu tersenyum bangga. Ryuko, cepatlah dan singkirkan mereka. Kalau tidak, saat Long Chen menerima berita itu dan tiba, semuanya akan terlambat. Delapan orang lainnya juga berbicara satu demi satu. Jangan khawatir. Bahkan jika Long Chen menerima berita itu sekarang, dia tidak akan datang. Sekalipun dia datang, dia tidak akan bergerak. Orang gila itu menatap kelompok orang itu dengan mengejek. Apa yang begitu menakutkan tentang Long Chen? Mengapa mereka begitu takut padanya? Terakhir kali, Long Chen bergerak karena dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan Long Kin. Namun kali ini, pihak lain tidak memiliki apapun yang dapat mengancam Long Chen dan Qin Feiyang hadir. Akankah Long Chen bergerak? Tentu saja tidak. Dia akan membiarkan Qin Feiyang bergerak untuk mengetahui kekuatan Qin Feiyang. Apa maksudmu? Namun, sekelompok orang dari kerajaan ilahi dibuat bingung oleh kata-kata orang gila. Itulah yang saya maksud. Orang-orang kami bukanlah orang yang bisa diganggu. Anda harus membayar harga atas kesalahan yang Anda buat sebelumnya. Orang gila itu terkekeh. Haha. Kamu masih berani bersikap sombong ketika Long Chen dan saudara perempuannya tidak ada di sini. Pemuda berambut biru itu tertawa. Hukum waktu bergulir, dan kekuatan tertinggi langsung muncul di langit, memancarkan cahaya tajam yang dapat menghancurkan dunia saat menyerang Matman. Kamu bersikap sombong kepada siapa? Aura pembunuh yang mengerikan segera muncul dari tubuh Matman. Wang Feng, hati-hati. Dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi ras iblis darah, dan seperti ras dewa kita, dia dapat meminjam kekuatan misterius untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan mendalam tertinggi. Jiang Chen buru-buru mengingatkan. Kita sudah tahu tentang ini. Sebelum kita pergi, Ji Yunhai sudah memperingatkan kita. Namun, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Pemuda berambut biru itu mencibir. Kekuatan hukum waktu yang paling dalam tidak berhenti sama sekali dan menyerang ke arah orang gila. Kakak senior. Jangan bunuh orang ini. Aku ingin dia tahu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Orang gila itu tertawa dan melangkah maju, tetapi dia tidak berubah. Hukum kehancuran dan hukum waktu yang mendalam diaktifkan. Dua kedalaman terakhir dari hukum tertinggi menerjang maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Diiringi suara ledakan keras, kekuatan tertinggi pemuda berambut biru itu hancur di tempat. Setelah itu, dua kekuatan tertinggi dari hukum waktu menyerang pemuda berambut biru itu. Seperti yang dikatakan Ji Yun Hai, kekuatannya sangat kuat. Para pencinta langit lainnya bergumam. Namun, ketika mereka melihat Ryuko, mereka menemukan bahwa Ryuko sedang menatap Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Ryuko menatap orang ini? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Qin Fei Yang lagi. Selain sedikit tampan, tidak ada yang menonjol darinya. 3939. Apa yang masih kamu lihat? Datang dan bantu. Pemuda berambut biru itu berteriak cemas. Apa yang bisa dilihat bagi orang yang bukan siapa-siapa? Orang gila ini adalah inti pokoknya. Jiang Chen dan Jiang Xing adalah yang pertama bereaksi. Mereka membenci si gila sampai ke tulang. Sebab saat itu di Istana Iblis, si gila sendirian telah memaksa mereka melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di bawah pengawasan banyak orang. Bagi mereka, ini tentu saja merupakan penghinaan besar. Tanda ras dewa segera diaktifkan. Hukum defor dan hukum ruang waktu, dua niat tertinggi meraung, membawa kekuatan suci penghancur saat keduanya menghantam dua niat tertinggi si orang gila. Ledakan. Meminjam kekuatan tanda ras dewa, niat terpendam Jiang Chen dan Jiang Xing dapat dikatakan tak terbendung. Dua niat terbesar si orang gila dimusnahkan di tempat. Segera setelah. Jiang Chen dan Jiang Xing melambaikan tangan mereka, dan hukum defor serta niat tertinggi ruang dan waktu dengan agresif menyerang si gila. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Si gila tersenyum sinis. Hanya dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki. Tanda segala kejahatan muncul di antara kedua alisnya. Kekuatan sumber segala kejahatan diluncurkan. Saat dia melangkah maju, dunia di sini segera mulai runtuh. Hukum ruang waktu dan hukum kehancuran melonjak, dan saat keduanya menyatu dengan sumber segala kejahatan, dua niat tertinggi sekali lagi muncul, memancarkan kekuatan suci yang melambung ke tingkat lain. Ledakan. Disertai ledakan keras, keempat niat utama bertabrakan, dan aura penghancur menyapu ke segala arah bagai gelombang pasang. Mereka benar-benar seimbang. Tatapan Ryuko akhirnya menjauh dari Kinfei yang dan mendarat di dahi si gila, jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Ini tanda jenis apa? Ia benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Alasan mengapa ras dewa kerajaan ilahi kuat adalah justru karena tanda ras dewa. Bisa dikatakan demikian. Tanpa tiga ribu inkarnasi, klan naga ilahi emas ungu harus tunduk pada ras dewa. Tapi sekarang. Di tempat kecil seperti ini, ada seseorang yang memiliki metode yang sama. Walaupun tandanya berbeda, efeknya sama. Hal yang paling penting. Merek semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Lihatlah bagaimana aku menginjak-injak kalian yang disebut anak ajaib hari ini. Si orang gila tertawa terbahak-bahak. Dia melayangkan pukulan. Tidak bagus. Ekspresi Jiang Chen dan Jiang Xing berubah. Itu benar. Bukan hanya lau inten milik orang ini. Bahkan tubuh fisik orang ini memiliki kekuatan yang melampaui ultimate intent. Kembali di Istana Iblis, beginilah cara mereka dikalahkan oleh orang gila. Gemuruh. Benar sekali. Adegan yang terjadi di Demon Hall saat itu terjadi lagi. Dua makna mendalam tertinggi, ditambah dengan tubuh fisik dan kekuatan dahsyat si orang gila, langsung memperlihatkan pemandangan kehancuran. Niat utama Jiang Chen dan pria lainnya hancur. Mengikuti dengan saksama. Si gila melompat ke langit. Tubuhnya seperti dewa iblis saat dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Ryuko dan yang lainnya. Serang sekarang. Pemuda berambut biru itu berteriak. Ledakan. Dalam sekejap. Selain Ryuko, delapan jenius lainnya segera mengaktifkan ultimate mereka. Masing-masing dari mereka telah menguasai kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Kekuatan semacam ini, di alam awan langit, sudah cukup untuk menyapu semua arah. Namun, pada saat ini. Menghadapi orang gila, mereka lemah secara fisik dan mental. Sembilan makna mendalam tertinggi dari hukum tertinggi dan delapan belas makna mendalam tertinggi dari hukum biasa bagaikan banjir bandang, yang terus-menerus membombardir tangan raksasa si gila. Namun, pemandangan yang muncul seperti sekelompok semut yang berdiri di kaki gajah. Si gila hanya menghantamkan telapak tangannya ke bawah dan makna mendalam tertinggi terus-menerus hancur bagaikan kayu mati yang rapuh. Ini. Pemuda berambut biru dan delapan orang lainnya tercengang. Pada saat ini. Mereka baru menyadarinya. Jejak orang gila itu benar-benar berbeda dari segel ilahi milik ras dewa. Karena jejak ras dewa hanya dapat meningkatkan kekuatan niat hukum seseorang, tidak dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Namun jejak orang gila tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan niat hukum seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Dengan jejak ini, baik itu niat hukum orang gila atau tubuh fisik, dia dapat menghancurkan makna mendalam tertinggi dari hukum tertinggi. Itu benar-benar kebal. Dengan kata lain. Jejak orang gila itu bahkan lebih kuat dari segel ilahi ras dewa. Inilah kekuatan pamungkas yang sesungguhnya. Itulah kekuatannya. Alam awan langit tidak sesederhana yang kita duga. Jiang Xing berkata dengan suara yang dalam. Long Chen, orang gila, Long Kin, Li Feng, Yun Xiang, dan Raja Serigala bersayap emas. Kenam orang ini masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan mereka. Terutama Long Chen, Mat Man, dan Raja Serigala bersayap emas, mereka semua memiliki beberapa cara yang menantang surga. Long Chen memiliki domain dewa yang dapat membatalkan semua niat dan teknik ilahi. Raja Serigala bersayap emas mempunyai cara yang mengerikan untuk merampas kultifasinya. Si gila memiliki kekuatan pamungkas yang melampaui jejak ras dewa. Meskipun generasi muda alam awan langit tidak dapat dibandingkan dengan para jenius kerajaan ilahi secara keseluruhan, dalam hal kemampuan individu, si gila dan dua orang lainnya telah melampaui para jenius kerajaan ilahi. Biasa saja. Tapi tiba-tiba, Ryuko berbicara, kata-katanya penuh penghinaan. Saat suaranya jatuh, tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen, Jiang Xing, pemuda berambut biru, dan ratusan anak ajaib dari ras dewa segera mengecilkan pupil mereka dan mundur ke samping. Tiga ribu inkarnasi adalah teknik rahasia klan naga ilahi emas ungu. Karena tiga ribu inkarnasi itulah klan naga ilahi emas ungu dapat berdiri di atas ras dewa dan ras manusia dan menyatukan kerajaan ilahi. Selama tiga ribu inkarnasi muncul, itu setara dengan berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Meskipun Long Chen memiliki sarana untuk menahan tiga ribu inkarnasi di alam awan langit, Long Chen tidak ada di sini sekarang. Cara-cara si gila memang mengerikan dan kekuatan pamungkasnya tak terkalahkan di dunia. Namun, di hadapan tiga ribu inkarnasi, bahkan kekuatan pamungkasnya pun harus tunduk. Benarkah ada tiga ribu inkarnasi? Pada saat yang sama, si gila pun sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mundur karena ini. Sebaliknya, niat bertarungnya melambung tinggi. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ryuko ini, lalu bagaimana dia bisa mengalahkan Qin Feiyang? Karena Qin Feiyang tidak hanya mengendalikan tiga ribu inkarnasi, dia juga memiliki mata surga. Kekuatannya jauh di atas Ryuko ini. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Ryuko hari ini, itu berarti kekuatannya jauh lebih rendah daripada Qin Feiyang. Meskipun mereka adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama, dia tidak ingin kalah dari Qin Feiyang. Karena itu, dia harus memenangkan pertempuran ini. Baru pada saat itulah dia dapat membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari Qin Feiyang. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ryuko mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, dia juga dengan tegas mengaktifkan jiwa pertempurannya, mata darah. Saat mata darah menyapu, bukan hanya Ryuko, tetapi bahkan tiga ribu inkarnasi pun membantu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, si gila tidak ragu sedikitpun dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Ryuko dan tiga ribu inkarnasinya. Karena pertempuran di level ini terus berubah, kelalaian sekecil apapun dapat memberi pihak lain kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan kata lain, dia tidak bisa memberi kesempatan pada pihak lain. Apa? Melihat pemandangan ini, mata Jiang Chen dan pemuda berambut biru tiba-tiba terbelalak dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hal membatu. Metode macam apa ini? Terutama Jiang Chen dan Jiang Xing. Saat mereka bertarung dengan si gila di Istana Iblis terakhir kali, mereka tidak melihat si gila menggunakan metode ini. Bahkan seorang dominator puncak yang telah menguasai makna tertinggi dapat menjadi membatu. Lelucon macam apa ini? Jiang Xing berteriak, Ryuko, jangan lihat matanya. Ryuko juga terkejut. Mendengar peringatan Jiang Xing, dia segera menghindari mata darah orang gila. Tiga ribu inkarnasi melakukan hal yang sama. Namun, pembatuan di tubuh mereka tidak hilang karena mereka menghindari mata darah. Faktanya, mereka masih ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Xing juga tercengang. Dalam situasi ini, secara logika, selama mereka menghindari tatapan mata pihak lain, mereka bisa terhindar dari ketakutan. Namun mengapa tidak berhasil? Kau pikir kau akan baik-baik saja jika tidak melihat mata darah? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Naif sekali. Ini adalah bagian paling menakutkan dari mata darah. Pembatuan itu tidak bergantung pada apakah anda melihat mata darah atau tidak, tetapi apakah mata darah itu melihat anda. Selama mata darah itu menatapmu, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menghindarinya, kamu akan tetap ketakutan. Dalam sekejap mata, kepala Ryuko dan ketiga ribu inkarnasinya hampir membatu. Namun, menghadapi keberadaan level ini, kecepatan membatu masih terlalu lambat. Kalau mereka bisa membatu seketika, meski mereka punya tiga ribu inkarnasi, itu tidak akan ada artinya. Namun, hanya makhluk hidup di bawah alam dominator yang dapat berubah menjadi batu seketika. Inilah kerugian dari Battlesoul. Seperti mata surga. Ia juga membutuhkan waktu lama untuk mengulang makna hakikinya. Dan pertempuran tingkat ini adalah perlombaan melawan waktu. Singkatnya, kecepatan menentukan segalanya. Jika mereka tidak bisa langsung membatu, pihak lain akan mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lagi pula. Para pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai level ini semuanya memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dan ini adalah kekhawatiran matman sebelumnya. Jadi ketika dia membuka mata darah, dia langsung menyerang Ryuko dan tiga ribu inkarnasi. Seperti yang diharapkan, Ryuko cepat bereaksi. Baik dia atau tiga ribu inkarnasi lainnya, hukum karma muncul dari tubuh mereka. Pertempuran terakhir di tanah para dewa terkubur telah menyingkapkan kekuatannya. Hukum karma telah memahami makna yang paling dalam. Dengan diaktifkannya hukum karma, keadaan membatu Ryuko dan tiga ribu inkarnasinya mulai runtuh. Pembatuan mereka akan segera dihilangkan sepenuhnya dan makna utama hukum karma akan segera muncul. Pada saat ini, orang gila menyerang dengan agresif dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan ini mengandung kekuatan segala kejahatan yang dapat menghancurkan segalanya. Makna hakiki hukum karma yang belum terbentuk hancur di tempat. Segera setelah. Tiga ribu inkarnasi juga hancur di bawah telapak tangan raksa samatman. Ryuko juga menjerit dengan sedih saat tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Seperti meteorit, ia menghantam tanah di bawahnya. Terdengar suara ledakan keras. Tepat saat Ryuko terbanting ke tanah, tubuhnya yang terluka hancur di tempat dan bahkan jiwa ilahinya mengalami cedera fatal. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini membuat pemuda berambut biru dan kelompoknya tercengang. Ryuko, yang memiliki tiga ribu inkarnasi, sebenarnya tidak sebanding dengan orang ini. Ini pasti mimpi. Orang ini, tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk membatu. Dan pembatukan ini tidak dapat dihindari. Monster macam apa ini? Tiga ribu sembilan ratus empat puluh. Li Feng juga tampak terkejut saat berkata, kakak Qin, bukankah kakak gila ini agak terlalu kuat? Ya, dia benar. Qin Fei yang mengangguk. Tidak seorang pun dapat menyangkal kekuatan matman saat ini. Karena sumber dari segala kejahatan adalah kekuatan yang sangat besar yang membuat matman memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik di kerajaan ilahi maupun alam awan langit, dia dapat disebut sebagai raja generasi muda. Li Feng bertanya, jadi, bahkan kau pun bukan tandingannya sekarang? Belum tentu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Li Feng penasaran. Bagaimanapun, dia mengakui bahwa dia bukan tandingan matman sekarang. Qin Fei yang tersenyum, jika ada waktu berikutnya, Ryuko tidak akan kalah darinya. Li Feng bahkan lebih penasaran. Pertama. Sebelum ini, Ryuko tidak tahu tentang mata darah kakak senior, apalagi kemampuannya. Itu sama saja dengan tidak berdaya. Tapi kakak senior berbeda. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia terlalu akrab dengan 3.000 inkarnasi. Lagi pula, kakak senior pasti sudah berkali-kali menyimpulkan adegan pertempuran denganku di dalam benaknya. Berkali-kali menyimpulkan, dia tidak akan bersikap pasif saat menghadapi 3.000 inkarnasi. Dia bahkan dapat memanfaatkan peluang tersebut terlebih dahulu. Contohnya, barusan. Ketika dia membuka mata darah, dia menyerang Ryuko dan 3.000 inkarnasi. Ini untuk memanfaatkan kesempatan. Ketika Ryuko bereaksi, dia sudah tiba di depan Ryuko. 3.000 inkarnasi secara alami memecahkan masalah tersebut. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, niscaya kamu akan menang dalam 100 pertempuran. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Jadi begitu. Li Feng menganggup dan tersenyum, sepertinya saudara gila masih belum bisa mengalahkan 3.000 inkarnasi. Hal ini juga tergantung pada situasinya. Jika satu lawan satu, asalkan lawannya sudah siap, memang agak sulit mengalahkan 3.000 inkarnasi itu. Tetapi jika pertempurannya kacau, mata darah pasti dapat menunjukkan efek yang mengerikan. Karena dalam pertempuran yang kacau, meskipun kemampuan individu juga sangat penting, yang terpenting adalah pemahaman diam-diam dan kerjasama antara rekan satu tim. Qin Fei yang tersenyum. Misalnya, jika dia bertarung dengan para jenius kerajaan ilahi di garis depan, ilmuwan gila akan membuka mata darahnya dan terus-menerus membuat lawannya membatu. Ini pasti akan memengaruhi seluruh pertempuran. Li Feng mengangguk setuju. Memang ada perbedaan besar antara pertempuran tunggal dan pertempuran kelompok. Terjadi keheningan sejenak. Jiwa Dewa Ryuko terbang keluar dari awan debu. Itu adalah jiwa naga dewa emas ungu. Dia melotot ke arah orang gila itu, matanya penuh dengan kebencian saat dia meraung, bunuh dia. Pemuda berambut biru dan yang lainnya menggigil dan kembali sadar. Mereka segera menatap matman dan melepaskan inten mereka yang paling dalam. Melihat ini, Jiang Chen buru-buru berkata, kita tidak bisa melanjutkan. Kita harus segera kembali ke kerajaan ilahi. Jika kau ingin kembali, kembali saja. Pemuda berambut biru itu mendengus dingin. Mereka awalnya berpikir bahwa karena Long Chen tidak ada di sini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan ketiga orang ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya satu orang gila yang benar-benar dapat menyebabkan mereka hampir sepenuhnya musnah. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat digambarkan dengan kata, aib. Jika mereka tidak membunuh orang ini hari ini, maka mereka, para jenius kerajaan ilahi, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jiang Chen dan Jiang Xing saling memandang dan mengambil keputusan. Mereka berteriak, kami akan menghalangi niatnya dan menyerahkan sisanya padamu. Tanda ras dewa bersinar terang. Hukum angkasa dan hukum melahap tiba-tiba muncul entah dari mana, membawa kekuatan mengerikan saat menyerang orang gila itu. Bergabung. Apakah itu berguna? Orang gila itu tertawa keras. Sikap arogan itu membuat sekelompok orang itu hampir menjadi gila. Namun, tidak dapat disangkal bahwa orang gila itu memang punya hak untuk bersikap sombong sekarang. Dua niat utama diaktifkan dan diledakkan ke arah niat utama Jiang Chen dan Jiang Xing. Pada saat yang sama, Pemuda berambut biru dan yang lainnya melambaikan tangan mereka secara bersamaan, dan puluhan niat pamungkas melesat ke arah orang gila itu. Kalian semua sampah. Orang gila itu tersenyum sombong, melangkah maju, dan meninju. Kekuatan sumber segala kejahatan menyelimuti langit dan bumi. Niat utama dari hukum terkuat hancur di tempat. Kemudian, Tendangan lain mendarat, dan niat utama dari hukum biasa juga runtuh di tempat. Kekuatan pukulan dan tendangan biasa jauh melampaui niat pamungkas. Dia hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan, membuat Jiang Chen dan yang lainnya menggigil ketakutan. Lebih-lebih lagi. Mata darah si orang gila itu masih terbuka. Mereka masih harus membagi sebagian kekuatan mereka untuk melawan pembatuan mata darah. Sangat kuat. Sesuai dengan kekuatan tertinggi yang diharapkan. Qin Fei yang berbisik. Dia sekarang menantikan tujuan utama dari hukum kehidupan dan kematian. Kekuatan sumber segala kejahatan saja sudah dahsyat, lalu bagaimana dengan niat utama dari hukum hidup mati? Apakah itu akan lebih kuat dari sumber segala kejahatan? Tapi tiba-tiba, aura misterius muncul. Qin Fei yang terkejut dan segera melihat ke arah Ryuko. Ia langsung terkejut saat menemukan tanda ungu emas muncul di antara kedua alis Ryuko. Tanda ini merupakan naga suci berwarna ungu emas berukuran saku, yang memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Lebih-lebih lagi. Itu berisi kekuatan ilahi yang mengerikan. Untuk bisa memaksaku melakukan langkah ini, kau memang cukup mampu, tetapi di saat yang sama, kau ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Ryuko tersenyum sinis. Jiwa naga memancarkan cahaya ilahi berwarna ungu emas yang terang, menenggelamkan dunia. Setelah itu, suatu kekuatan hidup yang agung melonjak keluar. Sebuah pemandangan yang mencengangkan tiba-tiba muncul di hadapan Qin Fei yang dan Li Feng. Mereka melihat tubuh Ryuko yang hancur dengan cepat membangun kembali tubuh daging dan darahnya. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Terlebih lagi, setelah merekonstruksi tubuhnya, tanda di antara kedua alisnya tampak seperti matahari yang menyala-nyala, bahkan lebih menarik perhatian. Bagaimana ini mungkin? Li Feng berseru. Klan naga ilahi ungu emas punya kemampuan seperti itu. Wajah Qin Fei yang juga penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Setelah Ryuko merekonstruksi tubuhnya, aura kuat melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Tiga ribu klon diaktifkan kembali. Tiga ribu niat utama hukum karma muncul hanya dalam sekejap. Kekuatan dewa yang mengerikan melanda dunia. Apa yang sedang terjadi? Frenzy sedang berada di tengah-tengah pembunuhan berantai ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang mengerikan ini. Dia segera menatap Ryuko dan ketika dia melihat niat utama dari tiga ribu klon, ekspresinya berubah. Bagaimana orang ini merekonstruksi tubuhnya dalam sekejap mata? Mati demi aku. Ryuko tersenyum sinis. Tiga ribu niat utama hukum karma segera menghancurkan langit dan menyerang Frenzy. Sialan kau, apa kau mempermainkanku? Frenzy mengumpat dengan keras. Sebelumnya, tubuh Ryuko tidak hanya terluka, tetapi juga hancur total. Namun ia tidak menyangka pembangunannya akan secepat itu. Apakah ini trik sulap? Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Mata darah dapat membantu makhluk hidup, namun tidak dapat membantu niat utama. Terlebih lagi, intent utama sudah muncul. Bahkan jika dia membantu Ryuko dan tiga ribu klonnya, itu tidak akan berguna. Jadi, menghadapi tiga ribu niat utama hukum karma, bahkan jika dia memiliki kekuatan utama sumber segala kejahatan, dia tidak dapat menghalanginya. – Kin Dage! – Li Feng kembali sadar dan segera berteriak khawatir. – Huff! – Kin Fei yang menarik napas dalam-dalam. Tadinya, dia ingin terus mempertahankan kekuatannya, tetapi sekarang tampaknya dia harus bergerak. Tapi apa sebenarnya tanda di dahi Ryuko? Mengapa dia tidak melihatnya mengaktifkannya saat dia bertarung dengan Long Chen terakhir kali? – Haha! Apakah kamu masih sombong? Inilah harga yang harus kau bayar karena membuat Ryuko marah. Sarana yang digunakan oleh para jenius di kerajaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seekor semut seperti kalian. Melihat hal itu, pemuda berambut biru dan yang lainnya langsung tertawa. Wajah mereka penuh dengan rasa bangga. – Ceh! – Frenzy tersenyum meremehkan dan melarikan diri di belakang Kin Fei yang. Dia memamerkan giginya dan berkata, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menyerahkannya padamu. Li Feng juga cukup lincah. Sebelum suara Frenzy menghilang, dia sudah bersembunyi di belakang Kin Fei yang. Seberapapun sombongnya seseorang, dia mungkin tidak akan punya nyali untuk menghadapi tiga ribu niat utama dari hukum karma. – Hm! Melihat Frenzy dan Li Feng yang begitu kuat bersembunyi di belakang Kin Fei yang saat ini, sekelompok orang dari kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mungkinkah pria aneh yang tidak pernah menampakkan dirinya ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Frenzy dan Li Feng? Alis Ryuko juga terangkat sedikit. Sejak awal, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dari Kin Fei yang. Tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Bagaimana bisa orang-orang di alam awan langit memberinya perasaan seperti itu? Tiga ribu niat utama hukum karma, yang setara dengan tiga ribu senjata ilahi berdaulat. Kekuatan ilahi semacam itu dapat dibayangkan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, sekelompok orang dari kerajaan ilahi tidak melihat sedikitpun kegugupan di wajah Kin Fei yang. Mengapa dia begitu percaya diri? Mungkinkah dia memiliki senjata ilahi penguasa unggul? Akan tetapi, meskipun dia memiliki senjata ilahi penguasa unggul, mustahil untuk menghalangi tiga ribu niat utama hukum karma. Namun, pada saat berikutnya, suatu pemandangan yang tidak akan pernah dapat mereka terima pun muncul. Di belakang kelompok tiga orang Kin Fei yang, sesosok-sosok muncul entah dari mana. Penampilan dan aura orang-orang ini persis sama dengan Kin Fei yang. Dan jumlahnya tepat tiga ribu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini tiga ribu klon? Sekelompok orang dari kerajaan ilahi menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ryuko juga menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini tentu saja tidak benar. Ini adalah klon. Bagaimana bisa ada tiga ribu klon? Namun saat berikutnya, adegan lain lagi yang mengejutkan mereka muncul. Keberadaan yang mereka anggap hanya klon sebenarnya adalah tujuan utama dari hukum karma. Saya tidak percaya. Ryuko melihat pemandangan ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia langsung meraung. Dari situasi saat ini, sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah tiga ribu klon. Tetapi tiga ribu klon adalah teknik rahasia klan naga ilahi emas ungu. Tunggu. Mungkinkah karena sosok putri kerajaan ilahi muncul dalam pikirannya? Pada saat yang sama, Kin Fei yang melambaikan tangannya, dan niat utama hukum karma yang diaktifkan oleh tiga ribu klon segera berubah menjadi semburan air yang meneru menuju tiga ribu niat utama hukum karma. Gemuruh. Saat dua niat utama bertabrakan, pemandangan kehancuran tiba-tiba muncul. Seluruh area inti langsung berubah menjadi kekacauan, seolah-olah dunia baru saja diciptakan. Selain itu, kekuatan penghancur ini masih menyebar dengan liar ke area dalam. Bagi negeri para dewa terkubur, ini tidak diragukan lagi merupakan bencana prasejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!